Tak satupun dari takdir Qin dilembah memperhatikan kepergian Su Ming, dan meskipun dia menghilang, gumpalan perasaan ilahi yang dia tinggalkan di tempat ini masih memungkinkan dia untuk merasakan semua yang terjadi di tempat ini. Jika terjadi sesuatu selama periode waktu ini, dia bisa saja melengkung dan kembali secepat mungkin. Rasa sakit yang mencapai Su Ming melalui gelombang samar riak dari naga merah, bagaimanapun, membuat hatinya terbakar dengan amarah yang ekstrim. Naga merah itu mungkin diciptakan oleh Hong Luo, tetapi kesetiaannya dapat terlihat dengan jelas ketika ia kembali ke Su Ming tanpa ragu-ragu ketika melihatnya selama acara perjudian harta karun di dunia sembilan yin. Itu mengikutinya sepanjang jalan, dan bahkan ketika Su Ming memasuki bangkai lilin naga, naga merah tetap berada di luar untuk menunggunya sampai kecelakaan terjadi. Dan Su Ming sudah bisa membayangkan bahwa apa yang disebut kecelakaan ini sebagian besar terkait dengan roh sembilan yin lama yang dia sewa di masa lalu. Dia benar-benar harus menyelamatkan naga merah itu. Dia mungkin memiliki pengalaman mendalam dengan kekuatan roh sembilan yin, tapi dia adalah master naga merah. Menyerah ketika dalam bahaya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia tidak dapat menemukan rumahnya, Su Ming menghargai hubungannya. Karena keluarganya tidak ada, Su Ming menghargai semua bentuk cinta yang diberikan kepadanya. Meskipun mungkin tidak ada bentuk cinta antara dia dan naga merah, tetapi kesetiaannya saja sudah cukup bagi Su Ming untuk tidak mundur dan menyerah karena ketakutan. Roh sembilan yin, Su Ming menyerbu di udara dan berubah menjadi busur panjang. Matanya bersinar dengan silau yang membekukan. Saat dia mengangkat tangan kanannya, Han Mountain Bell muncul di telapak tangannya. Tatapannya tertuju pada Bell, dan setelah hening beberapa saat, Su Ming memandangi sehelai rambut milik dewa berserkers pertama yang melilit jarinya. Tidak banyak yang tersisa dari sehelai rambut, tetapi ada ekspresi tegas di wajahnya, dan dia melakukan perjalanan lebih cepat. Begitu dia selesai merawat Naschen divinity-nya, dia menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya, terutama ketika dia menggabungkan kecepatannya dengan warps-nya. Busur panjang yang membelah langit kadang-kadang akan menghilang, dan ketika itu muncul kembali, itu akan jauh dari tempat dia sebelumnya di dunia. Perjalanan Su Ming memakan waktu beberapa jam. Saat dia menyerbu ke depan, dia sampai di rawa. Rawa itu tidak ada 15 tahun yang lalu. Saat itu, itu mencakup area seluas beberapa ratus ribu kaki. Terkadang, gelembung akan muncul di permukaan rawa. Begitu mereka meledak, mereka akan berubah menjadi lapisan kabut hijau yang memenuhi udara di atas rawa, menyebabkan semua orang yang datang ke tempat ini hanya melihat kabut. Su Ming tidak pergi ke Spirit of Nine Yin karena kecerobohan. Sebaliknya, dia datang ke tempat ini. Ini adalah tempat yang muncul dalam pikirannya ketika dia menggunakan akal ilahi untuk menyapu tanah, tempat di mana mayat racunnya berada. Jika dia ingin pergi ke Spirit of Nine Yin, maka dia harus membuat persiapan yang baik. Lagi pula, dia memiliki pengalaman luar biasa dengan kekuatan roh Sembilan Yin di masa lalu. Saat itu, dia berdiri di udara di atas rawa. Saat dia menundukkan kepalanya, cahaya kemasan bersinar di matanya dan tatapannya menembus kabut di bawahnya untuk mendarat tepat di rawa. Gelombang riak yang familiar mulai bertarung melawan perasaan divinenya dari rawa segera setelahnya. Pada saat yang sama, raungan rendah dan teredam tiba-tiba melonjak dari dalam rawa. Itu mengguncang kabut di daerah itu, dan raungan itu dipenuhi dengan kebrutalan yang kejam, seolah-olah itu memendam ketidaksukaan yang kuat terhadap perasaan ilahi Su Ming yang menjelajahi rawa. 15 tahun kebebasan ini sulit didapat, dan itu memungkinkan Anda untuk mendapatkan kecerdasan baru, tapi beraninya Anda tidak tampil ketika Anda melihat saya. Jika saya bisa menangkap Anda ketika Anda masih hidup, saya akan dapat melakukan hal yang sama bahkan ketika Anda memiliki kecerdasan baru, kata Su Ming Datar, lalu mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan cepat ke arah rawa di tanah. Cahaya kemasan mulai berkedip dengan keras di tubuhnya, dan kekuatan besar keluar dari tangan kanannya, menyerbu langsung menuju rawa. Suara ledakan yang teredam bergema di udara, dan tanda telapak tangan raksasa muncul di rawa. Tanda tenggelam ini diciptakan oleh kekuatan saat Su Ming menekan ke bawah. Saat rawa bergetar dan bekas telapak tangannya terus tenggelam ke bawah, rawungan rendah dari rawa mulai bertambah besar. Setelah beberapa saat, ketika bekas telapak tangan telah tenggelam beberapa ratus kaki ke bawah, membuatnya seolah-olah seluruh rawa telah tenggelam jauh ke dalam tanah, sebuah tangan hijau dengan cepat meluncur keluar dari rawa. Itu menabrak tanda telapak tangan Su Ming saat terus tenggelam ke bawah, dan ledakan yang keras dan mengejutkan terdengar di udara. Rawa itu tampak seperti roboh. Sejumlah besar lumpur dan air berceceran di mana-mana, tapi Poison Kors yang dicari Su Ming masih menolak untuk keluar dari tempat persembunyiannya, seolah-olah dia sedang menghindari Su Ming. Ini adalah tindakan yang lahir dari naluri alaminya. Begitu, jadi kamu tidak keluar. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan dia mengaktifkan kekuatan penuh akal ilahi untuk menyerang ke rawa. Itu dengan cepat menyusup ke tempat itu, dan ketika menyapu tempat itu, Su Ming melihat sejumlah besar kerangka milik manusia dan binatang. Dia juga melihat sosok jongkok di kedalaman rawa. Matanya bersinar dengan cahaya gelap, dan dia meraung. Tanpa sedikitpun keraguan, Su Ming memiliki muatan indera ilahi terhadap sosok itu, dan dalam sekejap, perasaan ilahi menyelimuti sosok itu. Begitu dia melakukannya, dia segera menemukan bahwa meskipun merek yang dia tinggalkan pada gambar ini masih ada, itu sudah sangat membosankan. Jelas, selama beberapa tahun terakhir, Poison Kors ini terus-menerus menyerangnya. Poison Kors, kembalikan padaku. Su Ming bergumam dan menggunakan akal ilahi untuk menarik merek yang dia tinggalkan di Poison Kors di masa lalu. Poison Kors segera mulai menggigil hebat dan raungannya menjadi lebih intens. Dia mulai bergerak dengan cepat di kedalaman rawa, seolah-olah dia ingin menghindari perasaan ilahi Su Ming. Namun, kekuatan akal ilahi Su Ming bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari atau disembunyikan oleh Poison Kors. Setelah beberapa saat, Poison Kors sepertinya telah memutuskan untuk menyerang. Raungannya dipenuhi dengan udara pembunuh, dan tanpa peduli apapun, dia langsung menyerang ke permukaan rawa. Tepat di depan matanya, sosok hijau bergegas keluar dari rawa, dan membawa bau busuk dan racun mayat, itu mendekati Su Ming dalam sekejap. Su Ming berdiri di udara, tampak tenang seperti biasanya. Begitu sosok hijau itu mendekatinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya di hadapannya. Segera, sejumlah besar busur petir mulai berenang dengan cepat di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kilatan petir melintas di langit saat hujan terus turun dari awan. Saat Su Ming mengayunkan lengannya, percikan petir itu meninggalkan tubuhnya dan berkumpul di sosok hijau itu. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan dengan sosok hijau itu, dan gemuruh besar yang menggelegar terdengar di udara. Dari kejauhan, tampaknya sosok hijau itu bisa menarik petir, karena banyak percikan petir yang tampak seperti naga dan telah merangkak keluar dari udara tipis menghantamnya dengan suara gemuruh yang keras. Sosok hijau itu mengeluarkan erangan teredam, tapi itu sama sekali tidak terganggu oleh sambaran petir. Ia terus mendekati Su Ming tanpa berhenti, dan saat itu hanya 30 kaki dari Su Ming, kepulan kabut beracun menyembur dari mulutnya. Kabut beracun itu berwarna hitam dan hijau, dan itu mulai menyebar keluar dengan cepat, seolah-olah telah meledak, tampak seolah-olah itu benar-benar dapat menyelimuti Su Ming di dalamnya. Segera, tempat Su Ming sebelumnya diselimuti kabut racun. Racunnya begitu kuat sehingga sepertinya mengandung kehidupan. Itu mulai menyebar keluar tanpa henti, dan sosok hijau itu melolong puas. Kilatan pembunuh muncul di matanya, dan itu baru saja akan menyerbu ke dalam kabut, tetapi pada saat itu, udara di belakangnya yang tanpa kabut terdistorsi, dan Su Ming berjalan keluar dari distorsi hanya dengan satu langkah. Sosok hijau itu segera menyadarinya saat dia berjalan keluar. Saat dia hendak berbalik, Su Ming mengeluarkan harum dingin, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengetuk sosok hijau itu di udara. Cahaya kemasan yang menusuk segera meledak dari ujung jari Su Ming. Cahaya kemasan itu langsung berubah menjadi sinar cahaya terkuat di tempat itu dan mendarat di sosok hijau. Sosok hijau itu mengeluarkan jeritan kesakitan dan dengan cepat mundur, berpikir untuk menyusut kembali ke dalam kabut racun. Su Ming tidak menunggu sampai dia mundur ke dalam kabut dan mengayunkan lengannya ke depan, yang mengakibatkan angin puyuh. Angin puyuh itu berputar dengan cepat dan menimbulkan hembusan dahsyat yang tak berujung yang menyerbu ke dalam kabut lebih cepat dari yang bisa dilakukan sosok hijau itu. Saat mereka berputar, kabut beracun dalam jumlah besar itu terhempas dan tertinggal dengan angin puyuh, menyebabkan sosok hijau itu tidak bisa berbaur dengan kabut racun. Langkah kaki sosok hijau itu tiba-tiba terhenti dan berbalik untuk mulai melolong dan meraung keras ke arah Su Ming. Tepat pada saat itulah penampilannya terungkap. Ini adalah orang dengan bulu hijau yang tumbuh di tubuhnya. Bulu hijau itu seperti jarum yang tampak agak tajam dan menutupi seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan lampu hijau dan dia memelototi Su Ming. Di tengah alisnya ada sehelai bulu putih. Saat dia bernapas, kepulan kabut racun hitam keluar dari mulut dan hidungnya sebelum tersedot kembali ke dalam tubuhnya, secara siklik. Masih bisa terlihat bahwa ini adalah poison course milik Su Ming dari masa lalu. Tidak diketahui seperti apa kebetulan yang dia hadapi selama 15 tahun ini yang mengubahnya dengan cara ini, tetapi oleh riak yang datang dari kekuatannya, dia jelas jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu. Dari kelihatannya, dia saat ini setara dengan berserker yang kuat di tahap tengah dari berserker Sol Realm. Kabut racun sangat mengkhawatirkan, atau Su Ming tidak akan memilih untuk menghindarinya dengan melengkung ketika muncul beberapa saat yang lalu. Dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa ada zat beracun yang tidak diketahui di kabut racun itu selain racun ular kecil itu, dan perpaduan dua jenis racun yang berbeda ini dalam kabut racun itu mampu menanamkan rasa takut di hati orang lain. Setelah poison course mengeluarkan raungan ke arah Su Ming, dia bergerak tetapi tidak lagi menyerang, malah memilih untuk menyerang kerawa di tanah. Su Ming tetap tenang, tetapi ada angin puyuh berputar di sekelilingnya, yang bisa menyebarkan semua kabut racun. Ketika dia melihat kabut racun bergegas menuju rawa, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara. Segera, tongkat berduri besar muncul di tangannya. Hampir seketika poison course menyerbu ke rawa, Su Ming mengangkat tongkat berduri dengan tangan kanannya. Klub berduri itu langsung tumbuh lebih besar, dan ketika panjangnya hampir seribu kaki, Su Ming menabraknya ke rawa. Sebuah ledakan teredam yang mengguncang seluruh wilayah bergema di udara. Seketika tongkat berduri jatuh di rawa, getaran kuat langsung menyapu seluruh area, menyebabkannya langsung terjepit, dan kekuatan rebound yang kuat meletus. Kekuatan itu menyebar dalam sekejap, menyebabkan poison course yang hendak bergegas ke rawa terpental keluar melawan keinginannya. Begitu dia pulih, Su Ming mendekatinya seperti kilat. Dengan jari telunjuk kanannya, dia menepuk dada poison course di udara, menyebabkan poison course terus mundur dengan panik di wajahnya. Jika saya dapat mengubah Anda menjadi boneka, maka saya secara alami dapat menghapus Anda dari muka bumi. Tetapi karena Anda sekarang memiliki kecerdasan, buatlah keputusan Anda sendiri. Maukah kamu terus mengikutiku, atau, menderita kematian yang sebenarnya di sini dan sekarang? Su Ming berhenti bergerak dan memiliki indera ilahi yang menyelimuti poison course. Keran yang dia berikan pada tubuh poison course semuanya berisi beberapa gumpalan kekuatan pengorbanan tulangnya. Dia hanya membutuhkan satu pemikiran, dan poison course ini akan meledak. Dalam ketakutannya, poison course mulai meraung liar dan kabut racun di tubuhnya menyebar dengan cepat sampai seluruh tubuhnya tertutup kabut. Dia baru saja akan berlari ketika bibir Su Ming melengkung tersenyum dingin. Dia tidak mengejar poison course, hanya membiarkan satu pikiran muncul di kepalanya, dan ledakan keras segera keluar dari dalam kabut. Enam poni lainnya terdengar secara berurutan, dan dengan satu lambayan lengannya, pusaran angin di sekitar tubuhnya menyebar dan menyapu kabut, menampakkan poison course di udara. Tubuhnya hancur, mata kusam, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia tampak sangat lemah, dan ketika dia melihat Su Ming, ketakutan di matanya semakin kuat. Apakah kamu akan mati? Atau akankah kamu menurut? Su Ming memandang poison course dan bertanya dengan lesu. Perjuangan muncul di wajah poison course. Setelah beberapa waktu, dia menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Su Ming, mengeluarkan suara isak tangis saat dia membiarkan indera ilahi Su Ming masuk ke tubuhnya dan menyatu dengan merek yang dia tinggalkan di masa lalu. Kemudian, tidak lagi mengganggu poison course, Su Ming melihat ke arah tempat roh sembilan yin berada dan pindah ke sana. Poison course mengikuti di belakangnya dengan patuh, sesekali menoleh ke belakang untuk melihat rawa, tidak tahan berpisah dengan tempat itu. Faktanya, bahkan sebelum Su Ming berhasil mengambil beberapa langkah ke depan, poison course di belakangnya mengeluarkan raungan rendah, masih terbungkus dalam emosinya karena tidak ingin meninggalkan tempat itu. Tidak ada lagi niat membunuh dalam raungannya, tapi dia malah mengirimkan pesan lain. Su Ming menoleh dan melirik poison course, lalu mengangguk. Segera, roh poison course terangkat, dan dia berbalik untuk segera menyerang menuju rawa di bawahnya. Ketika dia tenggelam seluruhnya ke dalamnya, Su Ming berdiri di udara dan mulai menunggu tanpa rasa cemas. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, kabut hijau yang mengelilingi rawa mulai berputar seolah-olah semacam kekuatan hisap telah muncul di dalam rawa, dan semuanya terserap ke dalam rawa. Setelah beberapa waktu, pusaran muncul di dalam rawa, dan itu berputar lebih cepat setiap saat. Akhirnya, poison course keluar dari pusaran. Murid Su Ming menyusut. Dia bisa dengan jelas melihat pisau melengkum di tangan poison course. Pisau itu berwarna hijau dan bersinar terang. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Ada juga udara kuno yang datang darinya. Jelas, pisau itu sudah ada sejak lama. Ketika Su Ming ingat sudah berapa lama dunia sembilan yin telah ada, dia tahu bahwa pisau ini pasti adalah harta kuno, dia hanya tidak tahu bagaimana poison course berhasil mendapatkannya. Tapi sekarang dia memikirkannya, pisau ini pasti penyebab perubahan kabut racun poison course. Seolah poison course khawatir Su Ming akan mengambil pisaunya, saat dia terbang dengan pisaunya, dia segera menusuk dadanya sendiri dengan itu. Su Ming melihat pisau itu meleleh ketika memasuki tubuh poison course, lalu melihatnya merembes ke dalam dirinya dan menghilang. Rasa sakit muncul di wajah poison course. Setelah berjuang sejenak, dia berhasil menanggungnya dengan kemauan keras. Luka di tubuhnya juga pulih dalam sekejap. Nyatanya, matanya berbinar lebih terang dari sebelumnya. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan muncul di benak Su Ming ketika dia melihat poison course dalam keadaan ini. Jika pisaunya memiliki efek seperti itu, lalu mengapa poison course tidak mengeluarkannya sebelumnya? Poison course mungkin sudah memiliki kecerdasan, tetapi dia hanya bisa mengekspresikan emosi sederhana, seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Su Ming. Tidak ada cara bagi Su Ming untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, jadi dia menyimpan catatan mental di kepalanya dan mulai mengamati poison course secara rahasia sambil menjaga kewaspadaannya. Namun, ini bukan saatnya baginya untuk menyelami terlalu dalam. Begitu dia yakin bahwa mereknya di poison course telah menjadi jauh lebih aman dan dia dapat mengendalikan poison course tanpa masalah, dia mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke arah mana roh sembilan yin berada, dan menyerbu ke arah tempat itu. Poison course berubah menjadi sinar lampu hijau dan mengikuti di belakangnya. Sangat disayangkan bahwa saya masih tidak dapat menemukan boneka yang terbentuk dari tubuh Ji Yun Hai bahkan dengan indera ketuhanan saya menutupi area tersebut, atau kecakapan bertempur saya akan mencapai puncaknya. Hujan terus mengalir dari langit dan menutupi area yang luas di dunia sembilan yin. Ketika senja tiba, kawasan hutan lebat terbentuk di hadapan Su Ming saat dia terus maju. Secara samar, dia bisa melihat beberapa gunung tinggi yang terletak jauh di dalam hutan. Ada juga banyak istana yang mengelilingi pegunungan. Nyatanya, Su Ming bahkan bisa melihat banyak patung berdiri diam di luar istana itu. Seolah-olah semua yang ada di tempat ini tertidur lelap. Seluruh hutan sangat sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar dari dalam. Namun, ketika Su Ming menggunakan akal ilahi dan menutupi area itu, dia bisa merasakan naga merah itu dengan lemah menangis kesakitan. Ini adalah tempat di mana roh sembilan yin tinggal. Itu juga tempat di mana riak dari naga merahnya berasal. Su Ming menyapu pandangannya ke seluruh area, dan akhirnya, dia memusatkan perhatiannya pada salah satu gunung yang mengjulang tinggi. Di puncak gunung itu ada sebuah istana, dan istana itu ada dalam gambaran yang muncul sebentar di benaknya. Su Ming tidak berhenti bergerak. Dengan tatapan tertuju pada istana di gunung, dia menyerbu ke arah tempat itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Hampir seketika Su Ming mendekat, batu patung tak bergerak yang berdiri di luar istana di kaki gunung di depannya mulai terlihat seperti sedang mencair. Patung-patung ini ditemukan satu per satu, dan gelombang demi gelombang kehadiran yang kuat menyebar, menyebabkan hujan yang turun dari langit membeku untuk sesaat. Tetesan hujan kemudian melayang pergi, tidak bisa langsung jatuh. Awan di langit juga mulai menjadi tidak jelas, seolah-olah tertutup oleh kehadiran itu, dan awan mulai mengeluarkan perasaan seolah-olah terdistorsi. Ini adalah wilayah dari roh sembilan yin. Semua pelanggar akan dibunuh. Suara yang menusuk tulang bergema di udara, dan niat membunuh yang kuat bisa dirasakan di dalamnya. Seolah-olah itu berisi semacam hukum yang bisa membuat semua yang mendengarnya merasakan hati mereka berdebar kencang. Suara gemuruh bergema di dalam tubuh Su Ming sementara cahaya kemasan yang menusuk bersinar di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusi seluruh kemampuannya sejak dia keluar dari dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan ketika dia membunuh kelelawar suci benang emas itu, dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun sekarang, saat cahaya kemasan bersinar dari seluruh tubuhnya dan suara gemuruh terdengar, bahkan rambutnya tampak telah berubah menjadi emas. Tanda gunung gelap muncul di wajah Su Ming, dan keilahian yang baru lahir menyebar di belakangnya untuk berubah menjadi bayangan raksasa. Bayangan itu tampak mirip dengannya, tetapi tingginya beberapa ribu kaki. Begitu dia bermanifestasi, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan kemudian dengan tatapan menyendiri, berjalan setelah Su Ming. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Naschen Divinity setelah Soul Formation. Sangat disayangkan Ji Yunhai tidak ada di sini, atau Su Ming akan dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kultifasinya saat ini ketika dia berlatih metode budidaya dewa. Namun, bahkan jika keilahian yang baru lahir muncul hanya dalam keadaan ini di dunia, dia masih bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Poison Kors berada di bagian paling akhir. Cahaya yang kuat bersinar di matanya, dan saat dia bernafas, kabut hitam dan hijau mengelilingi tubuhnya, dan saat itu, itu membuatnya terlihat seperti roh jahat. Su Ming menyerang ke depan. Ada delapan istana antara tempat ini dan istana itu di puncak gunung. Masing-masing istana ini memiliki banyak patung batu yang ditempatkan di luar, dan tepat pada saat itu, patung batu dari istana pertama, yang terletak di lapisan terluar hutan, semuanya telah terbangun. Ada juga segel tak terlihat ditempatkan di sana, menyebabkan dia tidak bisa melengkung. Seolah-olah ruang itu sendiri disatukan oleh segel sampai tidak ada satu celah pun yang tersisa. Jika dia membengkokkan dengan paksa, ada kemungkinan besar bahwa dia akan segera muncul kembali tidak terlalu jauh dengan daging dan darahnya hancur. Ada ekspresi menyendiri di wajah Su Ming sementara kilatan tegas muncul di matanya. Saat dia maju ke depan, dia tiba dalam sekejap di istana pertama yang menghalangi jalannya. Saat dia mendekat, banyak patung batu di luar istana pertama sudah bangun, dan mereka semua menatap Su Ming dengan dingin. Hampir seketika dia tiba, raungan rendah naik ke langit. Su Ming mengeluarkan harum dingin. Saat roh sembilan yin ini mendekatinya, sejumlah besar busur petir segera muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, petir muncul dalam jumlah besar di tengah hujan yang turun dari langit. Ketika Su Ming mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya di depan dirinya, sambaran petir yang tak berujung datang ke bawah. Dari kejauhan, sepertinya hujan petir turun di istana pertama. Guntur yang tak terhitung jumlahnya meraung di udara, dan tanah itu langsung menyala meskipun sudah senja. Su Ming telah memanggil semua petir ini dengan Lightning Crystal of Inheritance. Petir menutupi area itu, menyebabkan roh sembilan yin yang masuk membeku sejenak, dan tepat pada saat mereka membeku, Su Ming sudah tiba di pintu utama ke istana pertama. Tepat ketika dia akan melangkah masuk, suara gemuruh datang dari dalam istana, dan segera setelah itu, sosok yang tingginya sekitar 100 kaki keluar dari dalam. Bahkan sebelum sosok itu mendekat, tekanan yang kuat memaksa dirinya turun di hati dan jiwa Su Ming, tetapi dia tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dia mengepalkan tangan kanannya, lalu melemparkannya langsung ke arah sosok raksasa yang datang. Sosok raksasa itu juga melemparkan tinjunya ke arah Su Ming. Tinju mereka bertabrakan dalam sekejap. Salah satunya berdiri di dalam aula, dan yang lainnya di luar aula. Tepat di tengah adalah pintu istana. Salah satunya tingginya sekitar 100 kaki, dan yang lainnya tampak agak kecil jika dibandingkan. Salah satunya ganas, dan yang lainnya acuh tak acuh. Waktu sepertinya membeku saat itu juga. Saat kilat melintas di langit, itu menerangi segalanya. Pada saat tinju mereka bentrok, armor yang menghiasi Spirit of Nine Yin di istana bergetar hebat dan armornya hancur berkeping-keping dengan keras, memperlihatkan wajahnya, yang tampak seperti kayu kering. Dia bahkan batuk seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Su Ming bahkan tidak mundur satu langkah pun. Dengan satu gerakan, dia melompat melalui istana pertama dan menyerbu menuju istana kedua. Kamu siapa? Suara kaget dari roh dari istana pertama mengejar Su Ming. Kekuatan tubuh fisik mereka selalu menjadi kebanggaan para Spirit of Nine Yin. Bahkan jika level kultivasi mereka tidak terlalu berbeda dari lawan mereka, mereka masih bisa menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk menekan musuh mereka. Namun apa yang terjadi barusan telah memenuhi hati roh dengan tingkat keterkejutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun dan baru saja menggunakan kekuatan fisiknya, sama seperti dia. Dan dalam situasi seperti itu, dia praktis kalah total. Saya Su Ming, dan saya datang ke sini untuk mengambil kembali roh yang Anda bawa oleh roh Sembilan Yin. Begitu Su Ming melangkah ke istana kedua, batu dipatung-patung di luar istana kedua mulai mencair. Mereka semua memiliki ekspresi gelap di wajah mereka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerbu ke arahnya. Kali ini, Su Ming tidak menyerang. Poison korsnya melakukannya. Mayat itu bergegas keluar dengan raungan, dan kabut racun hitam dan hijau menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh area. Su Ming tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan naga merah, dia harus cepat. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan dan serang ke tempat di mana naga merah itu disegel. Tanpa henti, dia sampai di depan pintu istana kedua. Saat dia melangkah masuk, roh besar keluar dari istana kedua. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan saat dia berjalan keluar, dia mengirim tombak itu ke arah wajah Su Ming. Itu membawa serta suara menusuk saat mengiris udara, dan itu sangat keras sehingga suaranya memekatkan telinga. Seolah-olah dia telah mempersiapkan serangan ini sejak lama dan memilih untuk melepaskannya tepat pada saat itu. Tombak itu baru saja akan menyentuh Su Ming ketika dia mengangkat tangan kanannya, dan segera, Han Mountain Bell muncul di dalamnya, seolah tinjunya telah berubah menjadi bell itu sendiri. Lonceng itu menabrak tombak panjang dalam sekejap, dan lonceng keras yang mengguncang langit berdering di seluruh dunia. Tubuh roh dengan tombak panjang meluncur ke depan, dan tombak panjang di tangannya mulai hancur inci demi inci. Dia jatuh beberapa langkah ke belakang dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tanpa sedikitpun keraguan, Su Ming melewati istana dan menyerbu menuju istana ketiga. Namun begitu dia melangkah ke istana ketiga, tidak hanya semua patung di luar istana terbangun, bahkan penjaga di istana telah berjalan keluar dengan tombak panjang di tangannya. Ketika roh itu mengangkat tombak, semua roh sembilan yin di sekitarnya mengangkat tombak mereka dan melemparkannya pada saat yang bersamaan. Peluit tajam dan menusuk menyerang Su Ming. Su Ming masih terlihat setenang biasanya. Di hadapan semua tombak panjang yang menerjangnya, dia mengangkat tangan kirinya dan menekan udara di hadapannya dengan lembut. Tangan kiriku melambangkan waktu yang telah berlalu, seolah-olah tubuhmu sedang mencari tanda-tanda waktu, mundur, gumam Su Ming lembut. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mendorong ke udara, dan banyak tombak panjang yang menyerbu ke arahnya tidak lagi bergerak maju, tetapi mundur. Pada saat yang sama, sebelum roh sembilan yin bahkan berhasil mengambil langkah maju, mereka mulai bergerak seolah-olah tindakan mereka mengalir secara terbalik, dan semuanya mundur selangkah. Kejutan ketika mereka mengambil langkah mundur sudah cukup untuk menyerang siapapun yang menyaksikan pemandangan ini menjadi bodoh karena takjub. Kemudian, seperti sambaran petir, Su Ming melompati istana ketiga dan menuju ke istana keempat. Untuk beberapa alasan aneh, roh sembilan yin di istana keempat belum bangun. Hanya roh kuat setinggi 300 kaki yang berdiri di luar istana, memandang Su Ming dengan tatapan yang rumit. Apakah kamu akan menghentikanku juga? Su Ming bertanya dengan tenang. Begitu Su Ming menguasai perpaduan antara masa lalu dan masa depan, takdir terkandung di antara bagian belakang dan depan tangannya. Metode ini yang memungkinkan dia untuk menyebabkan waktu mengalir kembali datang melalui pencerahan yang dia peroleh ketika dia mengisolasi dirinya sendiri selama dua bulan itu dan merawat jiwa yang baru lahir kembali ke kesehatan, gaya takdirnya. Ini adalah ciptaannya, gaya ketiga yang muncul setelah berserker obliteration dan kecepatan ekstrim itu, ini adalah destiny spas. Gaya ini terlihat sederhana dan seolah-olah dapat mengubah waktu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Su Ming masih belum bisa benar-benar melakukan itu. Apa yang bisa dia lakukan, bagaimanapun, adalah menyalurkan pemahamannya ke satu kata itu ke dalam angin, dan membuatnya seolah-olah ingatan angin mengalir mundur berdasarkan pemahaman itu. Apakah dia benar-benar berubah menjadi takdir, lalu dia bisa memunculkan kekuatan gaya yang satu ini sampai tingkat tertinggi, tapi dia belum berubah saat ini. Itulah mengapa ketika dia melakukan serangan ini, dia hanya bisa menyebabkan hal-hal bergerak mundur untuk sesaat. Meskipun demikian, bahkan jika itu hanya untuk sesaat, itu masih cukup untuk menimbulkan kejutan yang cukup di antara roh sembilan yin, karena kemampuan ilahi semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat muskil. Pada saat itu, persis seperti itulah perasaan roh setinggi 300 kaki yang berdiri di luar istana keempat. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat suming. Namanya, adalah Li Huo. Su Ming juga melihat roh besar di depannya, dan dia merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar kata-kata yang pernah diucapkan roh itu bergema di telinganya. Nama saya Li Huo, menurut perjanjian yang dibuat antara sukuku dan suku dukun, aku bersedia melayanimu. Dalam menghadapi pertanyaan Su Ming, ekspresi konflik di wajah Li Huo menjadi lebih besar. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat, dan resolusi muncul di matanya. Ada hal-hal tertentu yang bisa dan tidak bisa dilakukan manusia. Karena alasan pribadi, saya seharusnya tidak menghentikan Anda, tetapi sebagai anggota ras saya, saya harus menghentikan Anda. Kamu menyelamatkan saya sebelumnya, saya, roh itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan merebut udara. Segera, kapak raksasa muncul dari udara dengan ledakan besar. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia meletakkannya di tanah. Tanah bergetar, dan retakan tipis menyebar dengan suara gemuruh yang keras di udara. Telah berbuat salah padamu dalam hal ini. Li Huo melepaskan tangan kanannya. Kapak tempurnya berdiri tegak di tanah, dan dia berbalik, membanting tangan kanannya ke dada dengan kasar. Dia terhuyung beberapa langkah mundur dan batuk seteguk darah. Helmnya hancur, memperlihatkan kayu kering seperti wajah, dan dia membuka jalan. Pergilah. Li Huo mengertakkan gigi dan menggeram. Semua roh sembilan yin di sekitarnya mulai terbangun perlahan. Mereka semua memandang Li Huo, dan di tengah keheningan mereka, mereka tetap diam. Su Ming membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Li Huo, dan ekspresi rumit juga muncul di wajahnya. Dengan satu gerakan, dia melompat dan hendak bergegas ke istana kelima. Tetapi tepat pada saat dia melompat, semua roh sembilan yin lainnya di istana keempat mengangkat kepala mereka. Biarkan dia pergi. Li Huo berbicara sekali lagi, dan ada nada dalam suaranya yang memberitahu Su Ming bahwa dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia mungkin hanya mengenal Su Ming untuk waktu yang singkat, tetapi hal-hal yang telah terjadi selama mereka berkenalan sebentar adalah hal-hal yang tidak akan pernah dilupakan Li Huo. Dia tidak berhasil menyelesaikan permintaan terakhir Su Ming, hanya membawa gadis itu kembali ke kota Saman. Anak laki-laki itu mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Dia akan selamanya merasa bersalah tentang ini. Su Ming berubah menjadi busur panjang, dan dalam sekejap mata, dia menyerbu ke istana kelima. Begitu dia berdiri di udara di atas halaman istana kelima, udara yang kuat dan mengesankan menghantamnya. Ada sembilan patung batu raksasa di halaman, dan semuanya bangun satu per satu. Pada saat yang sama roh-roh ini melihat ke arah Su Ming dengan tatapan menyendiri, roh sembilan yin yang tidak mengenakan helm keluar dari dalam istana kelima. Dia tampak seperti pria parubaya, dan wajahnya yang terbuat dari kayu kering tidak menunjukkan sedikitpun emosi. Berhenti, kata roh sembilan yin parubaya dengan lesu. Suaranya mengeluarkan perasaan seolah-olah dia membusuk. Saat itu, kehadiran yang kuat muncul dari sembilan roh sembilan yin, dan semuanya adalah roh yang memiliki kekuatan yang setara dengan dukun akhir. Terutama bagi roh parubaya yang keluar dari istana. Riak yang menyebar dari tubuhnya memberitahu Su Ming bahwa bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan yang setara dengan ensaman, dia masih memiliki kekuatan yang setara dengan dukun akhir yang telah mencapai puncak. Roh sembilan yin ini sudah cukup untuk menjebak Su Ming di tempat ini dan menghentikannya mencapai istana ke-6 dalam waktu singkat. Hampir seketika semua roh sembilan yin di halaman mengungkapkan kekuatan penuh mereka dan mengangkat kepala mereka, siap untuk menyerang Su Ming, yang mendekati mereka dari udara, kilatan muncul di mata Su Ming, dan ular kecil di bahunya mengangkat kepalanya untuk melolong menusuk. Saat melolong, ular kecil itu menyerbu. Dengan satu putaran tubuhnya di udara, bayangan ilusi dari lilin naga raksasa segera muncul di langit. Bayangan naga lilin itu meraung dan membuka mulutnya lebar-lebar sebelum kepalanya menyapu tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, Su Ming berubah menjadi busur panjang dan menembak melalui bayangan naga lilin untuk bergegas maju. Lilin naga yang dibentuk oleh ular kecil memblokir roh sembilan yin di istana di bawahnya, membeli sekejap untuk Su Ming. Itu memungkinkan dia untuk dengan cepat keluar dari istana kelima dan tiba di istana ke enam dengan terburu-buru. Kekuatan ular kecil sebagai lilin naga mungkin tidak lemah, tapi belum sepenuhnya dewasa. Itu hanya bisa menjebak roh sembilan yin di istana kelima untuk waktu yang singkat. Itu tidak bisa berlangsung lama. Su Ming tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dengan kecepatan penuhnya, dia melangkah ke halaman istana ke enam, dan tepat pada saat itu, tujuh kehadiran yang setara dengan dukun akhir yang telah mencapai puncak menyerbu ke arahnya, menyebabkan Su Ming sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau mundur saat dia di udara. Tujuh kehadiran akan mendekatinya di saat berikutnya. Kilatan melintas di mata Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan penuh dari Wind Crystal of Inheritance di tubuhnya meledak. Usaran mulai berputar di sekitar tubuhnya, dan saat pusaran itu berputar, gelombang udara panas muncul, seolah pusaran itu telah berubah menjadi siklon yang mengandung panas luar biasa. Begitu angin itu muncul, Su Ming menunjuk ke arah langit dengan tangan kanannya. Pemakaman bulan, saat kedua kata itu keluar dari mulutnya, angin puyuh raksasa terbentuk di langit juga. Suhu angin itu berbeda dari pusaran angin panas di tanah, angin itu mengandung hawa dingin yang membekukan. Semua ini sepertinya terjadi dalam rentang waktu yang lama, tetapi sebenarnya, semuanya terjadi dalam sekejap. Saat pusaran beku dan angin yang membara di tanah terus berputar di dunia, mereka tiba-tiba saling bertabrakan, dan saat mereka melakukannya, hembusan angin yang jauh lebih kuat sehingga angin yang dipanggil melalui sun genesis meledak entah dari mana. Dan saat dia melolong, itu juga berisi kekuatan yang bisa menghancurkan kehidupan. Ini adalah pemakaman bulan. Gaya kedua dari pemisahan angin, penguburan bulan. Di bawah embusan angin yang keluar untuk mengubur kehidupan, tujuh roh sembilan yin yang kuat yang mendekati Su Ming menjadi seperti mayat. Saat angin bertiup, tubuh mereka dengan cepat mengering dan sejumlah besar kekuatan hidup mengalir keluar dari tubuh mereka. Angin itu menderu-deru dan menyapu ke segala arah. Su Ming berdiri dalam hembusan angin itu, dan itu menyebabkan rambutnya yang panjang menari, jubahnya berkibar, dan matanya terlihat seperti hantu. Namun, ini adalah istana ke-6 dari roh sembilan yin. Hampir seketika hembusan angin terbentuk, roh tua keluar dari istana ke-6, dan roh tua itu juga orang lain yang dikenal Su Ming. Roh tua itu secara alami, roh yang disewa Su Ming di masa lalu, yang memiliki kekuatan yang setara dengan N. Saman. Dia juga orang yang telah mengambil naga merah dengan metode yang tidak diketahui dan menyebabkan naga merah disegel di tempat ini. Dia juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya, tetapi berbeda dari Li Huo yang melangkah ke samping untuk membersihkan jalan setapak, dia mengambil langkah ke depan, dan saat embusan angin berputar di udara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah angin. Itu adalah serangan yang sama yang dia lakukan ketika dia membantu Su Ming melawan Dewa Kuil Dukun bertahun-tahun yang lalu selama acara perjudian Harta Karun. Zhe Long Sen. Saat Su Ming berdiri di tengah hembusan angin, dia melihat serangan masuk dari satu titik itu. Pada saat itu, ketujuh sosok yang mendekatinya beberapa saat yang lalu terungkap, tetapi mereka tidak bisa lebih dekat dengan Su Ming. Dalam hembusan angin yang bertujuan untuk mengubur hidup mereka, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawannya. Kekuatan angin itu tidak akan sekuat itu jika dieksekusi oleh orang dengan kekuatan rata-rata, tetapi ketika Su Ming melemparkannya dengan kekuatan penuh dari semua tulang berserkernya, pemakaman bulan ini mencapai keadaan yang sangat kuat. Dulu, aku bahkan tidak bisa berharap untuk menjadi lawanmu, sekarang, aku ingin melihat seberapa jauh jarak kita. Kilatan muncul di mata Su Ming dan dia melangkah maju, berjalan langsung dari pusaran yang merupakan embusan angin yang mengubur kehidupan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan jab yang dia ciptakan setelah banyak evolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang tak mati dan tidak bisa dihancurkan, dia menunjuk ke depan, dan satu jab itu bergerak maju seperti kilat. Itu dengan cepat mendekati serangan dari jari lama roh sembilan yin di udara. Di masa lalu, Su Ming sangat lemah sehingga dia tidak bisa melawan roh lama di matanya sendiri. Sampai sekarang, dia sudah memiliki hak untuk benar-benar bertarung melawan roh tua ini. Sayang sekali, waktunya tidak tepat. Pada saat yang sama Su Ming menunjuk ke depan, dia menggerakkan tubuhnya sedikit. Dia mendesah dalam hatinya, dan ketika satu pukulannya berbenturan dengan serangan roh tua itu dari jarinya, ledakan keras yang mengguncang langit naik ke udara. Di tengah gemuruh, darah menetes di sudut bibir Su Ming. Tubuhnya terjungkal ke belakang, dan karena sedikit pengaturan ulang pada posisinya, dia tidak jatuh kembali ke arah datangnya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah meminjam kekuatan roh tua itu, dia langsung menuju ke istana ketujuh. Tubuh spirit of Nine Yin yang lama bergidik. Dia tahu bahwa Su Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya ketika dia melakukan satu pukulan itu. Dia hanya ingin meminjam kekuatannya untuk mengisi daya. Ketika dia melihat bahwa Su Ming sedang menuju langsung ke istana ketujuh, kilatan muncul di matanya. Pada saat dia hendak mengejar, bayangan keilahian baru lahir Su Ming, yang masih mengikuti tepat di belakang Su Ming, memutar kepalanya. Tepat pada saat Naschen Divinity menoleh, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke langit. Satu ayunan itu segera menyebabkan rona merah darah menyebar, membuatnya seolah-olah seluruh langit dengan cepat diwarnai dengan darah. Ini adalah salah satu gaya yang lebih kuat di antara semua seni Hong Luo, bersihkan surga. Sulit bagi Su Ming untuk mengeluarkan banyak kekuatan dalam seni ini jika dia melemparkannya hanya pada tahap formasi jiwa. Bahkan jika dia menggunakan semua energi yang terkandung dalam Naschen Divinity-nya, dia masih hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan art. Namun meskipun itu hanya setengah, itu masih bisa melakukan pembersihan. Langit diwarnai merah tua seolah lautan darah telah terwujud. Laut jatuh ke segala arah dan muncul tepat di belakang Su Ming, seolah-olah itu berfungsi sebagai blokade, memotong jalur Spirit of Nine Yin yang lama ketika dia mencoba untuk mengejar Su Ming. Lautan darah melonjak, dan seolah-olah langit telah runtuh, semua warna merah di langit menyatu dengan Su Ming's Naschen Divinity, dan setelah itu terjadi, Naschen Divinity-nya langsung menuju ke Spirit of Nine Yin. Su Ming tidak menoleh ke belakang, meminjam kekuatan dari satu titik itu dan menggunakan seni Naschen Divinity miliknya untuk memblokir roh lama itu agar dia tidak terjebak di dalam Istana Kenam. Pada saat itu, saat dia maju ke depan seperti busur panjang, Su Ming melangkah tepat ke halaman Istana Ketujuh. Wajahnya sedikit pucat, bagaimanapun, satu serangan dari jari roh tua itu setara dengan serangan dari N. Saman. Jika tubuh fisiknya tidak cukup kuat dan membiarkannya menanggung beban serangan itu, Su Ming mungkin akan segera meledak. Namun, penjaga Istana milik roh Sembilan Yin semuanya lebih kuat dengan setiap level baru. Bahkan jika hanya ada dua istana yang tersisa berdiri di hadapannya sampai dia mencapai gunung yang menyegel naga merahnya, kedua istana ini, Istana Ketujuh dan Delapan, jelas sangat berbahaya. Tapi Su Ming tidak menyesal. Begitu Su Ming melangkah ke halaman Istana Ketujuh, dia menemukan bahwa hanya ada lima patung yang berdiri di sekitar. Kelima orang ini sudah bangun, dan pada saat dia mendekat, mereka semua mengambil langkah maju pada saat bersamaan. Saat kaki mereka mendarat di tanah, tanah berguncang. Setiap satu dari lima patung ini berisi kekuatan yang mirip dengan Zhe Longshen dari Istana Kenam. Saat mereka mengambil langkah maju, tekanan kuat yang terasa seperti lautan terbalik dan gunung-gunung digulingkan langsung menuju Su Ming. Tubuhnya tiba-tiba membeku. Di bawah tekanan itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Begitu dia batuk seteguk darah, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Segera, lonceng bel bergema di udara dan menyebar. Han Mountain Bell secara instan muncul tepat di antara Su Ming dan lima patung kuat. Saat Su Ming mengganti segel di tangan kanannya, Han Mountain Bell menjadi lebih besar, dan ketika raungan keras naik dan bergema melalui sembilan langit, naga berkepala sembilan muncul sebagai ilusi di udara di atas Istana Ketujuh. Pada saat itu, banyak kepala milik binatang berkepala sembilan itu meraung dan menyerbu ke arah lima roh sembilan yin yang kuat. Namun, masing-masing dan setiap satu dari lima roh sembilan yin ini memiliki kekuatan yang setara dengan saman akhir. Tingkat kekuatan mereka tidak bisa dibayangkan, dan tepat pada saat naga berkepala sembilan muncul, roh tua berjalan keluar dari Istana Ketujuh. Roh tua itu mengenakan jubah hijau, dan meskipun dia terlihat seperti balok kayu kering, dia tidak tinggi. Faktanya, fisiknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Su Ming. Dia terlihat sangat kecil saat dia berdiri di sana, tetapi meskipun perawakannya kecil, pandangannya memberi kesan yang salah pada orang lain. Dia menatap Su Ming dengan dingin, dan begitu dia melangkah maju, Su Ming merasa seolah-olah bumi bergetar dan pegunungan bergetar. Seolah-olah dunia menjadi tumpul ketika lelaki tua itu muncul. Su Ming menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan punggung tangan menghadap ke atas. Tangan kirinya juga terangkat, tapi telapak tangannya menghadap ke atas, dan punggung tangannya menghadap ke bawah. Telapak tangan melambangkan masa lalu saya, dan punggung tangan melambangkan masa depan saya. Perpaduan masa lalu dan masa kini akan terjadi saat kedua tangan ini bersentuhan, dan kekuatan saat masa lalu dan masa depan bersatu akan berkembang. Saya menyebut kekuatan di mana saya menggabungkan masa lalu dan masa depan bersama sebagai Takdir, Gumam Su Ming. Saat dia berbicara, tangan kiri dan kanannya terhubung satu sama lain. Tubuhnya segera mulai gemetar, dan pembulu darah muncul di wajahnya. Rambut panjangnya menari-nari dengan liar di udara, dan bayangan ilusi muncul di belakangnya. Bayangan ilusi itu adalah bayangan seorang bayi yang tidak menangis atau meratap. Matanya gelap dan abu-abu, dan dia tampak seperti sudah mati. Bayi itu sepertinya melihat ke langit saat dia tetap diam dan tidak bergerak. Jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa ada kebencian yang membara di wajahnya yang tumpul, dan itu ditujukan ke dunia. Hampir pada saat bayi itu muncul, udara di hadapan Su Ming berubah, dan sosok ungu terwujud tepat di depannya. Wajah pria berambut ungu ini dipenuhi dengan kesedihan, seolah-olah dia mengandung kesedihan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Dia melihat ke langit dan sepertinya dia sedang bergumam, tetapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Perpaduan takdir perpaduan pertama, begitu Su Ming mengucapkan kata-kata itu, pria dengan rambut ungu di depannya dan bayi dengan mata kusam di belakangnya segera menyerbu ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat mereka menyatu dengannya, tubuh Su Ming berubah menjadi pusaran raksasa. Itu mulai berputar dengan suara menggelegar, dan semua orang yang berdiri di sekitar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, rotasi itu tidak berlangsung lama. Hampir saat naga berkepala sembilan memulai serangan gilanya sambil meraung dan roh tua berjubah hijau dari istana ketujuh berjalan maju, pusaran tiba-tiba runtuh, menyebar ke segala arah dengan cepat seperti embusan angin kencang menyapu tanah. Ketika pusaran menghilang dari udara, seorang anak laki-laki dengan wajah pucat sakit-sakitan bersama dengan setengah kepala rambut ungu dan setengah lainnya putih muncul tepat di depan semua roh sembilan yin. Anak laki-laki itu baru berusia sekitar delapan atau sembilan tahun. Tidak hanya wajahnya benar-benar tanpa darah, bahkan kulitnya memiliki warna keabu-abuan yang memberikan kesan suram. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan pada saat itu, dia perlahan-lahan menurunkannya untuk melihat roh tua yang telah keluar dari istana ketujuh. Tatapan mereka bertemu. Kaki lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan perasaan bahaya yang kuat dengan cepat muncul di dalam hatinya. Dia bahkan bisa merasakan perasaan waktu dan usia dari tatapan orang ini. Hanya 15 nafas, Su Ming, yang telah berubah menjadi anak laki-laki, bergumam. Kali ini, ketika dia berubah menjadi destiny, dia bisa dengan jelas merasakan batas waktunya. Itu berbeda dari ketika dia berada di dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan. Ketika dia mengeksekusi fusi di luar, dia hanya akan memiliki rentang 15 nafas dalam bentuk ini. Kilatan muncul di matanya, tanpa sedikitpun keraguan, dia mengambil langkah menuju roh tua dari istana ketujuh. Dalam proses mengambil satu langkah itu, sementara tubuhnya tampak seolah-olah dia masih terpaku di tempat aslinya, roh tua yang telah keluar dari istana ketujuh mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan dengan cepat. Suara Buming bergema di seluruh tempat, dan distorsi muncul di udara di hadapan lelaki tua itu. Su Ming berjalan maju tanpa henti. Saat dia bergerak ke arah lelaki tua itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap udara. Segera, seberkas cahaya ungu terwujud di tangan kanannya, dan kemudian, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu. Sinar cahaya ungu segera menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi muram muncul di wajah lelaki tua itu, dan tepat ketika dia akan mengeksekusi kemampuan ilahi untuk menahan cahaya ungu itu, Su Ming mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya ke udara. Segera, lelaki tua itu membeku, dan seolah-olah waktu telah berbalik, dia mundur selangkah di luar keinginannya. Kemampuan ilahi yang akan dia keluarkan juga terputus dan terputus. Tangan kanannya mulai bergerak sampai dia mengangkatnya di udara, seperti yang dia pegang beberapa saat yang lalu. Sok dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia hanya bisa menyaksikan sinar cahaya ungu mendekatinya, dan ketika cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, ledakan keras menyebar di udara. Saat ledakan itu bergema di langit, lelaki tua itu mengeluarkan darah. Tubuhnya jatuh ke belakang, tetapi sebelum dia bisa bergerak lebih jauh ke bawah, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan merebut udara. Dengan segera, arah pergerakan kaki dan tubuh roh tua itu berubah sekali lagi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kembali ke tempat sebelum dia mengalami serangan dari sinar cahaya ungu. Faktanya, bahkan sinar cahaya ungu yang telah menabrak tubuh roh tua itu bergerak keluar dari dalam dirinya, dan pemandangan itu terulang kembali. Suara booming terdengar di udara sekali lagi. Proses itu terus berulang, dan dalam sekejap, roh tua itu telah melalui 13 siklus jatuh ke belakang dan ke depan, serta 13 siklus diserang dan sinar cahaya mengalir keluar dari tubuhnya untuk menyerangnya lagi. Hanya ketika suming berjalan melewatinya dan keluar dari istana ke-7 untuk tiba di istana ke-8 barulah tubuh roh tua itu berhenti menderita rentetan serangan yang disebabkan oleh putaran tak berujung antara masa lalu dan masa depan. Namun, setelah siklus berhenti, 13 poni keras muncul dari tubuhnya, dan sinar cahaya ungu melonjak ke langit sambil menerangi seluruh area. Begitu ke-13 poni itu berakhir, roh tua itu mengeluarkan seteguk darah yang besar, dan saat dia terhuyung, dia memutar kepalanya. Dengan wajah pucat, dia melihat ke arah suming dengan kaget. Dia bisa mengatakan dengan jelas, jika bukan karena orang ini tidak memiliki niat membunuh yang kuat, maka jika dia harus menanggung rentetan serangan yang disebabkan oleh putaran antara masa lalu dan masa depan sedikit lebih lama, dia akan mati. Serangan semacam ini, kemampuan ilahi semacam ini, dan perubahan yang tidak dapat dipercaya semacam ini menyebabkan rasa takut secara naluriah muncul di hati roh lama terhadap suming. Dia bukan satu-satunya yang takut, lima roh sembilan yin lainnya semuanya sama. Pada saat itu, suming bukanlah suming. Dia adalah, takdir. Tujuh nafas telah berlalu sejak destiny muncul sampai saat dia berjalan ke istana ke-8. Ketika nafas ke-8 selesai, suming tiba di istana ke-8. Hanya ada tiga patung di istana ke-8, dan pada saat itu, ketiganya pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah terbangun. Pada saat yang sama, harum dingin datang dari istana ke-8 itu sendiri. Satu kaki juga melangkah keluar. Pemilik kaki itu sebagian besar masih tersembunyi di kegelapan istana, dan saat dia bergerak maju, sosoknya secara bertahap terungkap. Namun, semua ini mulai berubah dengan cepat saat suming melangkah ke istana ke-8. Saat dia, dengan setengah rambutnya ungu dan setengah lainnya putih, berjalan ke depan, tiga patung yang sudah terbangun dan membuka mata mereka segera menutupnya. Tubuh mereka yang telah pulih mulai berubah menjadi batu dari kepala mereka, dan ketika suming berjalan melewati mereka, ketiga patung kuat itu tertidur sekali lagi, seolah-olah waktu telah berbalik di sekitar mereka. Harum dingin yang datang dari istana ke-8 juga menjadi lebih lemah dari kekuatan awal yang dimilikinya. Satu langkah yang diambil pemiliknya juga bergerak mundur perlahan, tetapi suming dapat melihat bahwa kakinya gemetar, seolah-olah pemilik kaki itu melakukan yang terbaik untuk berjuang melawan kekuatan itu. Meskipun demikian, saat suming terus bergerak maju, perjuangan berubah menjadi ketidakberdayaan pada akhirnya, dan kaki itu mundur kembali ke istana tanpa muncul lagi. Suming bergerak melewati istana ke-8, dan tepat di depannya adalah gunung yang menyegel naga merahnya. Di puncak gunung adalah istana terakhir yang menahan tawanan naga merahnya. Istana ke-9 di daerah ini, suming berjalan melewati istana ke-8 dan menginjak gunung. Tepat pada saat dia berdiri di luar istana ke-9, sebuah ilusi mengelilingi tubuhnya. Tubuh Destiny berangsur-angsur tumbuh, dan dalam sekejap, dia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Anak laki-laki yang berumur sekitar 8 atau 9 tahun telah pergi. Warna rambutnya juga kembali normal. Namun, wajahnya masih terlihat sedikit pucat. Darah menetes di sudut mulutnya. Jelas, melemparkan kemampuan ilahi di dunia luar untuk mengubah dirinya menjadi takdir juga sangat menuntut suming. Kamu, adalah orang luar keempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung, yang telah berhasil menerobos 8 istana dan tiba di tempat ini. Suara kuno terdengar dari dalam istana ke-9. Pintu ke istana terbuka perlahan, menyebabkan suming bisa melihat kerangka tertusuk ke tanah tepat di tengah 8 patung, bersama dengan gambar naga merah di bawah kerangka itu. Orang yang mengucapkan kata-kata itu tidak lain adalah kerangka yang tertusuk ke tanah. Pada saat itu, kerangka itu mengangkat kepalanya perlahan dan melihat ke arah suming. Pada saat dia mengangkat kepalanya dan saat suming melihat kerangka itu, dia segera menyadari bahwa kepala kerangka itu sama persis dengan kepala yang diangkat oleh pilar batu di kota saman bertahun-tahun yang lalu. Kemampuan ilahi Anda barusan sangat kuat, jika Anda bisa bertahan dalam bentuk itu lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, maka Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda di wilayah kami, dan tidak akan ada mampu menghentikanmu, bahkan aku harus membayar harga yang sangat mahal untuk menghentikanmu. Tapi yang jelas, kamu tidak bisa. Kerangka itu memandang suming, dan ada kebijaksanaan tak terbatas yang bersinar di matanya. Ada juga kilatan kuno yang bertahan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dalam pandangannya. Sebagai orang keempat yang berhasil memaksa masuk ke tempat ini selama sejarah panjang yang kami miliki, Anda telah mendapatkan rasa hormat kami, pergilah. Jiwa yang terbentuk dari ER10 Aura ini sangat berguna bagi bangsaku. Kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Suming tetap tinggal. Dia tidak berbicara, tapi dia mengangkat tangan kanannya perlahan. Ada sehelai rambut di jarinya, dan pada saat itu sudah menunjukkan tanda-tanda terbakar. Tekanan kuat yang telah melampaui suming dengan tingkat yang tak terukur perlahan-lahan menyebar dari untayan rambut di jarinya. Kekuatan tekanan itu langsung menutupi seluruh area, menyebabkan ekspresi semua roh sembilan yin segera berubah. Itu juga membuat cahaya kuat muncul di mata kerangka di istana. Kehadiran ini? Ini adalah kehadiran Dewa Berserkers, Lai San Siu. Kerangka di istana ke-9 bergetar, menarik rantai dan paku, membuat mereka juga gemetar. Dia juga menyebabkan gunung mulai menggigil. Dia menatap telapak tangan suming, menatap sehelai rambut di jarinya. Cahaya redup secara bertahap muncul di wajahnya yang kering. Saat cahaya itu menyebar ke seluruh tubuhnya, kehidupan tampaknya juga telah kembali ke tubuhnya yang kering. Lai San Siu, ekspresi suming tetap tenang, tapi sudah ada gelombang besar yang mengamuk di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu, dan berdasarkan kata-kata orang ini, nama ini adalah milik Dewa Berserkers, Dewa Berserkers yang pertama. Aku bisa pergi tanpa membawa serta jiwa naga aura bumi, tapi dengan kekuatan Dewa Berserkers ini, aku tidak hanya bisa menghujani kematian padamu, spirit of nine yin, aku juga bisa menghancurkan tempat ini dengan menyegel naga merahku. Dan menilai dari cara kerjanya sebagai segel, tempat ini pasti juga menjadi tempat yang sangat penting bagi Anda, roh sembilan yin. Merupakan kepentingan terbaikku untuk menghancurkan tempat ini, tapi jika tidak bisa, aku masih bisa pergi tanpa cedera jika aku mengkoordinasikan kekuatan kultifasi dengan kekuatan Dewa Berserk, dan sejak saat itu, aku akan melakukannya, mencari setiap satu dari Anda roh sembilan yin yang menyimpang dari jenis Anda, dan saya tidak akan berhenti sampai saya membunuh Anda semua. Kamu baru saja melihat kemampuan ilahiku. Saya bisa melakukan apa yang baru saja saya katakan. Su Ming memadamkan keterkejutan di hatinya dan menyatakan dengan lesu. Dia memiliki kekuatan Dewa Berserkers, dan dengan itu, dia bahkan bisa menghancurkan klon di Tian. Ini juga alasan mengapa dia yakin dia bisa menyelamatkan naga merah. Itu juga alasan mengapa dia memilih untuk menanggung begitu banyak kesulitan dan kesulitan untuk tiba di Istana ke-9. Jika dia telah mengungkapkan kekuatan Dewa Berserkers sebelum dia mendekat, maka dia tidak akan bisa menjadi ancaman seperti sekarang. Hanya dengan memamerkan kemampuannya dan mengeluarkan ancaman ini, dia dapat memberikan hasil terbaik yang dia inginkan. Saat kerangka di Istana Puli, cahaya redup di matanya semakin kuat. Dia menatap untayan rambut di jari Su Ming, dan ekspresi rumit bercampur nostalgia muncul di wajahnya. Lai San Siu adalah orang pertama yang memaksa masuk ke Istana. Itu sudah sangat lama, kehadiran ini memang miliknya. Saya tidak menyangka dia akan mengambil langkah itu. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kerangka itu menghela nafas panjang dan melihat ke arah Su Ming. Dia memang mendengar ancaman Su Ming dengan jelas, dan jika dia tidak memiliki kekuatan Dewa Berserkers, kerangka itu hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Namun, tepat pada saat itu, apa yang dia katakan bukanlah lelucon. Kita bisa membuat kesepakatan, kerangka itu sudah pulih sepenuhnya. Dia berdiri dari tanah perlahan, dan saat dia melakukannya, rantai di tubuhnya meleleh, dan paku yang menempel di tanah mengendur satu persatu sebelum menghilang tanpa jejak. Ketika kerangka itu berdiri, Su Ming melihat bahwa dia tidak tinggi. Tingginya hampir sama dengannya. Saat dia berdiri di sana, jubah kuning secara bertahap muncul di tubuhnya. Su Ming tidak berbicara, dia hanya melihat kerangka itu. Aku membutuhkan jiwa naga aura bumi karena kekuatan aura bumi yang dikandungnya sangat berguna untuk bangsaku. Tapi sekarang, jika kamu ingin menggunakan kekuatan dewa berserker untuk membantu bangsaku, maka secara alami kita tidak akan membutuhkan jiwa naga kecil ini. Tengkorak itu berbicara perlahan, dan saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Dengan segera, gambar naga merah di tanah berubah. Saat raungan rendah bergema di udara, gambar itu meleleh, dan seolah-olah segel telah rusak, tubuh naga merah itu bermanifestasi dan terbang dari tanah. Itu tampak lesu saat menyerang Su Ming. Pada saat yang sama, semua roh sembilan yin di dalam delapan istana di bawah kaki gunung berhenti menyerang, dan sebaliknya, mereka mulai mundur sebelum kembali menjadi patung. Segera setelah itu, Poison Kors menyerang dan kembali ke sisi Su Ming. Ular kecil itu juga bergegas ke arahnya. Naschen Divinity kembali terakhir dengan Han Mountain Bell di belakangnya. Selama seluruh proses, roh sembilan yin tidak mencoba menghentikan mereka dan membiarkan mereka kembali ke sisi Su Ming. Ini adalah pertunjukan ketulusan saya, kata kerangka itu perlahan sambil melihat ke arah Su Ming. Jika kamu setuju dengan ini, aku tidak hanya akan mengizinkanmu untuk membawa Erten Aura pergi, kamu juga akan menerima persahabatan kita. Persahabatan ini akan bertahan selamanya. Tanpa mengedipkan kelopak mata, Su Ming menyingkirkan Han Mountain Bell dan Naschen Divinity-nya, lalu melihat ke arah kerangka, dan berbicara dengan suara beku. Kudengar dukun memiliki persahabatan yang sama dengan orang-orangmu di masa lalu. Kerangka itu sekarang tampak seperti orang tua kuno. Menuju kata-kata Su Ming, dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada persahabatan antara kami dan dukun. Yang ada hanya janji dan hubungan yang saling menguntungkan. Mereka tidak menepati janji dan membawa bencana ini pada diri mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, roh sembilan yin. Su Ming mengerutkan kening. Dia tidak berbicara. Oh well, tidak ada salahnya aku memberitahumu hal ini. Janji antara orang-orangku dan para dukun adalah bahwa kami akan membantu mereka membuka area seluas 1 juta lis dan mengizinkan mereka membangun kota saman. Kami juga akan rela melayani mereka jika mereka memberi kami apa yang kami inginkan sehingga mereka bisa bertahan di sini. Sebagai imbalannya, mereka harus memberi kami apa yang kami butuhkan sesekali. Dan setiap kali orang-orang saya membantu mereka, mereka harus memberi kami apa yang kami butuhkan. Para dukun juga tidak bisa membawa terlalu banyak prajurit yang kuat. Tapi 15 tahun yang lalu, para dukun melanggar bagian dari janjinya terlebih dahulu dan menyebabkan tanah runtuh. Lelaki tua berjubah kuning, yang telah berubah dari kerangka, menjelaskan dengan suara kuno. Setelah aku memberimu kekuatan dewa berserkers, aku tidak akan lagi memiliki apapun untuk mengancamu. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, saya akan dalam bahaya, kata Su Ming perlahan dengan kilatan di matanya. Orang tua berjubah kuning itu terdiam, lalu berjalan perlahan ke depan sampai dia pindah dari istana. Saat dia berdiri di luar, dia melihat ke arah dunia luar. Su Ming mundur beberapa langkah dan mempertahankan jarak tertentu di antara mereka. Semua orang punya rumah sendiri. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dengan suara parau. Kamu punya satu, Dukun memilikinya, dan Lai San Siu juga punya satu, demikian pula, Kamiroh Sembilan Yin juga punya rumah. Sekarang, dunia Sembilan Yin disegel, dan tak seorang pun dari dunia luar bisa masuk, dan tak seorang pun dari dalam bisa pergi. Apakah Anda ingin meninggalkan tempat ini? Orang tua itu menoleh dan menatap Su Ming. Hati Su Ming bergetar. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak mau memikirkan hal ini. Hal-hal yang terjadi pada takdir Kin telah sangat menggerakkan hatinya, tetapi dia memiliki firasat samar bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan dunia Sembilan Yin. Namun, dia tidak putus asa. Sebaliknya, dia telah memutuskan bahwa setelah semuanya beres, dia akan pergi dan mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, tidak peduli seberapa tipis harapan itu. Jika Anda membantu kami, Anda juga akan membantu diri Anda sendiri, kata lelaki tua itu perlahan. Su Ming tetap diam. Ketika kami bekerja dengan Dukun, kami berpikir untuk menggunakannya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami butuhkan karena mereka dapat keluar masuk dengan mudah. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, kami hanya punya satu keinginan, dan itu adalah pulang ke rumah. Untuk ini, kami bekerja sama dengan Dukun. Untuk ini, kami bersedia melayani Dukun. Untuk ini, orang-orangku membawa kembali naga merah itu. Semua ini hanya agar kami bisa pulang. Rumah kami tidak di sini, di dunia Sembilan Yin. Tidak juga di dunia Dao Pagi sejati ini. Ini adalah dunia yang terletak di alam semesta yang sangat, sangat jauh dari sini, dunia Yin Suci sejati dari empat dunia sejati agung. Suara lelaki tua itu rendah, tetapi kata-kata yang dia ucapkan membuat nafas Suming bertambah cepat dan gelombang besar yang melonjak ke langit berkecamuk di dalam hatinya. Untuk ini, kita bisa menyerah dalam segala hal, sebagai roh jahat dari orang-orang saya selama berabad-abad. Saya memerankan pertunjukan untuk Dukun sehingga mereka percaya bahwa orang-orang kami terpecah. Kepalaku dipotong dan ditempatkan sebagai persembahan di kota Saman. Aku diubah menjadi prestasi perang Dukun dan menjadi lambang kemuliaan mereka karena mereka tetap berada dalam satu juta lis ini. Orang tua itu bergumam. Dunia Yin Suci sejati, dunia Dao Pagi sejati, empat dunia sejati yang agung. Suming teringat kata-kata Lilin Naga sebelum benar-benar mati. Dukun tidak menepati janji mereka dan mendirikan Rune di tempat ini 15 tahun yang lalu. Mereka ingin memindahkan sejumlah besar Dukun ke sini sekaligus, tetapi para Dukun tidak tahu bahwa begitu mereka benar-benar melakukannya, maka mereka akan menimbulkan bencana yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Sembilan Yin. Jika terlalu banyak Yin Deat Aura, satu, dari orang luar yang datang ke tempat ini, roh dunia pasti akan mengaktifkan pertahanannya dan mulai menghancurkan semua kehidupan di sini, bahkan jika dia masih tertidur lelap. Itulah mengapa saya menyerang. Sebelum roh dunia mengaktifkan pertahanannya dan memulai pembantainya, saya menghancurkan ancaman itu. Orang tua berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya. Roh dunia, Suming tertegun sejenak. Anda adalah anggota Ras Lai San Siu. Dengan kekuatannya yang melindungi Anda, Anda tidak dianggap sebagai orang luar, dunia Sembilan Yin ini mungkin tampak seperti dunia, tapi sebenarnya, itu adalah kapal ajaib dari dunia sejati milik kami roh Sembilan Yin. Kapal ajaib ini sangat besar, dan digunakan oleh para kultifator di dunia Yin Suci Sejati untuk bergerak bolak-balik melalui alam semesta, dan hanya kapal ajaib semacam ini yang dapat memperoleh kekuatan untuk menghancurkan penghalang antar dunia sehingga kita bisa bepergian antara dua dunia sejati. Tapi bertahun-tahun yang lalu, ketika kami roh Sembilan Yin pergi menjalankan misi atas perintah dari roh Yin Suci Sejati, kami mengalami badai surgawi dari dunia sejati saat kami berpindah antar dunia, kapal ajaib kami rusak parah, dan kami terpaksa datang ke tempat ini. Dan kami tinggal, sampai sekarang. Ada nostalgia di wajah lelaki tua berjubah kuning itu ketika dia berbisik pelan. Hati Suming bergetar hebat. Dia secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur, dan sulit baginya untuk menyembunyikan ketidakpercayaan di wajahnya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa lilin naga, mengapa, Suming segera membuka mulutnya dan bertanya. Lilin naga, keturunannya, salah satu dari sembilan binatang suci, bukankah makhluk yang kamu lihat sudah mati? Titik tanda tanya, misi yang kami terima bertahun-tahun lalu adalah perintah yang diberikan kepada kami oleh Paragon True Secret Yin Spirit. Dia mengatakan kepada kami untuk pergi ke tiga dunia agung sejati lainnya dan mengumpulkan mayat dari semua keberadaan yang kuat di dunia itu. Apa yang Anda lihat sekarang bahkan tidak mendekati kekuatan yang dimiliki leluhur ras saya, pria tua berjubah kuning itu tatapan jatuh pada Suming. Kelelawar suci, penjelajah yang melayang, roh sembilan yin, naga lilin, dan ras-ras ini hanyalah satu-satunya yang berada dalam satu juta lis. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka tidak heran ada begitu banyak ras yang beragam di sini. Napas Suming bertambah cepat saat dia dengan cepat memproses semua yang dia dengar. Dia memiliki firasat samar bahwa orang ini tidak berbohong. Suming baru saja akan mengatakan sesuatu ketika jantungnya tiba-tiba melonjak di dadanya. Dia tiba-tiba teringat orang tua itu berbicara tentang roh dunia yang mengaktifkan pertahanannya dan membunuh segalanya, dan dia menyebutkan ini yang disebut, Yin Deat Aura dari dunia luar. Apa itu Yin Deat Aura? Orang tua berjubah kuning itu terdiam beberapa saat sebelum dia menatap Suming dengan tatapan yang rumit. Selama bertahun-tahun, bahkan jika kita dianggap sebagai salah satu dari sepuluh ras terkuat bagi roh Yin Suci sejati, tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orangku dapat bertahan selamanya dan tidak mati? Ini terutama terjadi ketika kita harus menderita dampak kerusakan kapal ajaib, menurutmu, kita akan selamat. Suming tertegun sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Dia tiba-tiba teringat kerangka di istana sebelum kekuatan hidup lelaki tua ini dipulihkan. Kamu? Kamu sudah mati. Ada suara keras dan menggelegar di kepala Suming. Bisa dibilang begitu. Orang tua itu menghela nafas. Jika kamu mati, bagaimana mungkin kamu masih muncul di sini? Apakah kamu seorang jiwa? Atau apakah Anda adalah bagian dari keinginan Anda? Suming memaksakan keterkejutan di hatinya. Ketika dia mengingat kehendak lilin naga, dia menemukan bahwa dia masih bisa menawarkan penjelasan untuk ini, meskipun penjelasan itu sangat dipaksakan. Orang tua itu tetap diam dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah beberapa lama, dia berbalik ke arah Suming. Ekspresi rumit di wajahnya menjadi lebih menonjol setiap saat. Lalu kenapa kamu di sini juga? Catatan penerjemah. 1. Indeat aura sebuah konsep yang diturunkan dari konsep lain yang muncul di bab berikutnya. Bisa saja menerjemahkannya sebagai aura kematian yang menyeramkan alih-alih memberinya nama seperti itu, tetapi mungkin Anda akan mengerti mengapa saya melakukannya di bab selanjutnya. Seolah palu mengenai jiwanya, Suming terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan ekspresi suram di wajahnya, tiga adegan dengan cepat muncul di kepalanya. Adegan pertama adalah ketika dia melihat Beiling dan Lei Chen 1 di rantai Gunung Han di kota Gunung Han dan satu kalimat yang dia dengar saat itu. Kamu mati. Aku menguburmu dengan tanganku sendiri. Adegan ini menghilang dalam sekejap dan digantikan saat Hong Luo menghilang. Suming berdiri di atas peti mati di gunung di tanah para dukun, dan tepat pada saat dia menyentuh peti mati itu, dia terjun ke dalam ingatan akan kegelapan yang terasa seperti mimpi. Ada dua bayi pada waktu itu, dia yang hidup, dan aku yang mati. Segera setelah itu, semua pemandangan ini hancur dan tubuh di Tian menempati semua ingatannya. Satu kata menyendiri itu bergema berulang kali di benak Suming, dan tidak menghilang bahkan setelah waktu yang lama. Takdir, Suming berdiri di sana dan memandang pria tua berjubah kuning, lalu ke dunia di belakangnya. Setelah beberapa lama, dia bertanya, dibebani dengan kesedihan. Apakah saya mati? Mungkin, mungkin tidak. Pria tua berjubah kuning itu melirik Suming dan menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Suming terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya. Dia tidak merasa tidak mampu menerima apa yang dikatakan lelaki tua itu. Sebenarnya, dia sudah menemukan beberapa petunjuk tentang ini bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tidak bisa mengumpulkan informasi itu. Ada kebalikan binar yang ada di dunia. Jika kita mengatakan bahwa satu sisi kebalikan binar adalah hidup, maka kita dapat mengatakan bahwa sisi lain dari kebalikan binar sedang mati, tapi apa sebenarnya kematian dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan sisi yang lain. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas? Mungkin kita bisa melihat batas antara kedua sisi ini sebagai cermin. Ketika seseorang yang berdiri di luar cermin melihat ke cermin, orang yang berada di dalam cermin juga sedang melihat keluar. Dia akan melihat dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, dia mungkin juga tidak melihat dirinya sendiri. Apakah kamu mengerti? Orang tua berjubah kuning itu bertanya. Suming mengerutkan kening. Setelah beberapa waktu, dia melihat ke arah dunia di kejauhan. Apakah maksud Anda orang-orang di cermin memiliki kehidupan mereka sendiri, dan orang-orang di luar cermin tidak mengetahuinya, dan bahwa Anda dan saya ada di cermin-cermin ini? Kemampuan komprehensifmu tidak terlalu buruk. Sebagai orang yang dihormati oleh Lai San Siu, Anda pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang Anda. Rumah saya, dunia yin suci sejati, telah memeriksa kebalikan binar ini bersama dengan yin dan yang sejak lama. Hasil yang kami peroleh adalah bahwa alam semesta mengandung kebalikan binar ini juga. Kami menyebut satu sisi kebalikan binar ini sebagai yin deat void, dan sisi lainnya sebagai bright yang emptiness 2. Ketika lelaki tua berjubah kuning itu berbicara sampai saat itu, dia tiba-tiba berhenti berbicara dan tidak lagi melanjutkan. Senyuman muncul di bibirnya. Suming tetap diam, lalu mengangkat tangan kanannya dan memandang seuntai rambut di jarinya. Setelah beberapa waktu, ekspresi tegas muncul di wajahnya. Bagaimana saya membantu orang-orang Anda pulang? Tempat ini dibuat dari encantet vessel milik orang-orangku. Itu rusak ketika itu menenun melalui alam semesta, tetapi roh dunia ini, yang merupakan jiwa kapal ajaib ini, tidak mati. Itu hanya tidurnya-nya. Diperlukan kekuatan yang cukup untuk bangun, dan hanya ketika dia bangun kita bisa mengaktifkan kembali kapal ajaib ini dan kembali ke dunia suci yin sejati berdasarkan jalur yang diambil bertahun-tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, kami telah mengumpulkan cukup banyak bahan, tapi itu masih belum cukup. Itu sebabnya kami bekerja dengan dukun. Itulah mengapa kita membutuhkan jiwa naga aura bumi itu. Kamu hanya perlu mentransfer kekuatan lai sansiu ke rune, dan kamu akan melakukan kebaikan besar untuk kami. Dengan kekuatan lai sansiu, saya memiliki 7 persepuluh kepastian bahwa saya akan dapat membuat roh dunia ini bangun dalam waktu singkat. Setelah roh dunia bangun dan kita membangun kembali hubungan kita dengan roh dunia, kita akan dapat pulang. Orang tua berjubah kuning itu tampak agak bersemangat. Begitu dia menenangkan dirinya, dia melihat ke arah suming dengan ketulusan bersinar di wajahnya. Saat roh dunia bangun, aku akan membuka rune relokasi di dalam kapal ajaib ini. Kami mungkin tidak bisa menggunakan rune ini terlalu sering karena kekuatan dari Enchanted Vessel, tapi aku bisa mengirimmu dan anggota sukumu menjauh dari tempat ini, mengembalikanmu ke duniamu sendiri. Aku juga akan memberitahumu hubungan antara Yindeat Void dan Bright yang emptiness pada saat itu. Saya harap ini akan membantu Anda. Dan jika Anda ingin melihat dunia sebagaimana adanya, jika Anda cukup berani untuk mengambil risiko, maka Anda dapat menjadi orang terakhir yang menggunakan rune untuk pergi. Pada saat itu, Anda akan dapat melihat alam semesta dan langit. Ketika lelaki tua berjubah kuning itu mengucapkan kata-kata ini, dia mundur beberapa langkah, membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah suming, dan membungkuk dalam-dalam. Setiap kata yang saya ucapkan itu benar. Saya harap Anda akan membantu kami. Jika saatnya tiba di mana Anda dapat meninggalkan dunia dao pagi sejati dan menuju ke dunia yin suci sejati, Anda dapat mencari benua roh suci. Disitulah kami roh sembilan yin berada. Aku berharap kita bisa bertemu satu sama lain di dunia yin suci sejati suatu hari nanti. Su Ming tetap diam saat dia melihat pria tua di depannya. Dia mengangguk. Semua yang dikatakan lelaki tua itu terasa seperti mimpi bagi Su Ming, tetapi ketika dia menghubungkan kata-kata itu dengan asumsinya sendiri, dia menemukan bahwa lelaki tua itu mungkin tidak berbicara omong kosong. Namun apapun yang terjadi, Su Ming tetap setuju dengan ini untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di dalam hatinya. Bahkan jika lelaki tua itu berbohong tentang segalanya, bahkan jika semua ini palsu, Su Ming tetap memilih untuk percaya bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar. Ketika dia melihatnya mengangguk, lelaki tua berjubah kuning itu menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, istana di gunung tempat dia berada segera mulai berputar dan berubah sebelum perlahan-lahan menghilang. Delapan patung raksasa di dalamnya juga menghilang, seolah semuanya hanyalah ilusi. Hanya Rune Raksasa yang tertinggal di tanah di mana naga merah itu berada sebelumnya. Tolong transfer kekuatan Lai San Siu ke Rune. Orang tua itu membungkus tinjunya di telapak tangannya dan membungkus sekali lagi. Dalam keheningan, Su Ming berjalan menuju Rune perlahan. Ketika dia berdiri di dalamnya, pandangannya tertuju padanya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat tangan kanannya dengan cepat, dan seberkas cahaya yang kuat langsung muncul dari sehelai rambut di jarinya, bersama dengan kehadiran yang kuat dan mengesankan yang melonjak ke langit. Kehadiran itu bergema di udara dan menyebabkan langit bergemuruh. Ruang di sekitar mereka tampak seolah-olah tidak tahan dengan tekanan itu, dan tanda-tanda ruang mulai terkoyak. Hampir begitu jari Su Ming turun, dia tiba-tiba menoleh, dan secepat kilat, tatapannya mendarat di wajah pria tua berjubah kuning itu. Dia melihat kegembiraan, melankolis, nostalgia, dan kerinduan akan rumah. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Tangan kanan Su Ming diturunkan dengan cepat, dan begitu dia mengetuk Rune, seuntai rambut di jarinya mulai terbakar dengan cepat. Gelombang besar kekuatan yang tak terbayangkan meledak, dan semuanya melonjak ke Rune. Pada saat yang sama, gunung tempat Su Ming berdiri saat ini mulai retak dan pecah, inci demi inci, berubah menjadi debu, tetapi Rune tetap ada. Itu melayang di udara, dan cahaya di atasnya mulai menjadi lebih terang. Segera setelah itu, semua istana di gunung yang menghilang lenyap dalam sekejap. Semuanya berubah menjadi debu dan abu, dan patung-patung itu jatuh ke samping menjadi menyatu dengan tanah, seolah embusan angin yang bertujuan untuk menaklukkan segala sesuatu telah melewatinya. Ketika badai angin itu berakhir dan cahaya dari Rune menjadi sangat terang hingga menembus mata, tidak ada lagi gunung atau istana di daerah itu, dan hanya ada sepuluh patung yang diubah dari roh sembilan yin. Sepuluh patung ini semuanya rusak dan compang kemping. Mereka mengeluarkan udara kuno yang menurun, seolah-olah mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rune di udara menjadi semakin terang seiring berlalunya waktu dan akhirnya berubah menjadi pilar cahaya yang begitu terang hingga menembus mata. Cahaya itu meletus keluar dari Rune dan menyerbu langsung menuju ujung langit. Saat pilar cahaya melesat ke langit, pilar lain melesat ke awan dari negeri yang jauh. Segera setelah itu, pilar cahaya mulai muncul satu persatu tanpa henti di dunia sembilan yin yang tak terbatas. Su Ming mungkin tidak bisa melihat semuanya, tapi dia bisa merasakan dunia bergetar. Hanya tersisa sedikit helai rambut di jarinya. Ketika pilar cahaya meletus, tubuhnya terpental oleh kekuatan besar, dan dia dipaksa mundur beberapa ribu kaki. Wajahnya menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia melihat sekelilingnya dengan bodoh, dan melihat istana yang menghilang dan patung-patung yang menghilang. Semua ini terasa sangat nyata baginya, yang juga berarti bahwa apapun yang dikatakan lelaki tua itu barusan memang tidak palsu. Kami akan mengingat kebaikanmu. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, lelaki tua berjubah kuning itu membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah suming, lalu menyerbu langsung ke pilar cahaya di Rune. Kami akan terus mengaktifkan Rune, dan dengan seluruh kekuatan saya, saya akan memanggil roh dunia untuk bangun. Jika saya cepat, itu akan memakan waktu setengah bulan, dan jika saya lambat, maka itu akan memakan waktu satu bulan. Dunia sembilan yin akan terbalik saat itu, jadi tolong kumpulkan anggota sukumu dengan cepat, dermawan tuan kami. Ketika roh dunia bangun, saya akan membuka jalan itu untuk Anda semua. Su Ming menyaksikan lelaki tua berjubah kuning itu menghilang ke dalam pilar cahaya, dan setelah terdiam beberapa saat, dia menyerah untuk berpikir untuk berubah menjadi takdir sekali lagi tanpa mempedulikan semuanya. Ekspresi melankolis muncul di wajahnya. Ini adalah langkah terakhir yang dia lakukan jika terjadi kecelakaan. Jika semua yang dikatakan lelaki tua itu salah, maka Su Ming bisa menggunakan rentang lima belas napas dan membalikkan keadaan sedikit. Namun, tidak peduli apakah itu perubahan drastis di sekitarnya atau tindakan lelaki tua berjubah kuning itu, semuanya adalah bukti bahwa orang itu tidak memiliki niat buruk. Berdasarkan itu saja, kata-katanya yang dapat dipercaya hampir mencapai tingkat di mana dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Inilah yang sangat ingin diketahui Su Ming, tetapi juga sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Dalam diam, dia menyingkirkan naga merahnya, menyebabkannya berubah menjadi gambar di lengan kirinya sekali lagi. Naga itu telah menghabiskan terlalu banyak energinya dan tertidur lelap. Su Ming tidak tahu kapan akan bangun lagi. Dengan poison course dan ular kecil, dia berbalik dan menuju lembah takdir kin. Unggungnya tampak sangat sunyi, dan ada aura kebingungan yang kesepian tentang dirinya. Secara bertahap, dia pergi ke kejauhan. Di belakangnya ada pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan awan berjatuhan di langit di atas kepalanya. Semua ini menandakan bahwa perubahan yang menjungkir balikkan dunia sedang terjadi tepat pada saat itu. Setengah bulan, sebulan, aku akan mendapatkan semua jawaban ini begitu aku meninggalkan tempat ini, gumam Su Ming pelan. Cahaya yang ditentukan secara bertahap bersinar di matanya. Tidak peduli jawaban macam apa yang akan dia dapatkan, dia akan tetap berjalan di jalannya. Tidak peduli apa arti jawaban itu. Su Ming hanya percaya bahwa dia harus mengetahui semua hal ini. Tubuhnya menghilang di kejauhan. Saat dia berjalan di langit, dia menyebarkan akal ilahi jauh dan luas. Ketika dia melihat reruntuhan kota Saman dalam pengertian ilahi, dia melihat jiwa yang berkeliaran melayang di sekitar reruntuhan. Itu adalah jiwa Ahu. Ada juga sekelompok penjelajah drifting tak terlihat berkeliaran di luar reruntuhan kota Saman, dan di antara mereka ada seorang wanita yang dikenal suming. Apakah, dia tidak pergi bertahun-tahun yang lalu? Langkah kakinya terhenti saat dia berjalan di udara, dan dia berbalik dan melihat ke arah di mana wanita itu dalam pengertian ilahi. Catatan Penerjemah 1. Bei Ling dan Lei Chen teman masa kecil suming. Bei Ling mengajari suming cara menggunakan busur ketika dia masih muda, kemudian membencinya, tetapi selama migrasi, mereka berdamai. Lei Chen adalah sahabat suming. 2. Kekosongan kematian yin, yin 1 si 3 zi 1 su 1, dan kekosongan yang cerah, hau 4 yang yang zi 1 kong 1, ini adalah konsep yang muncul dari roh 9 yin, seperti yang bisa Anda ceritakan. Karena kedua kata ini ada sebagai kebalikan binar, saya pikir hanya logis untuk mengasumsikan bahwa kata-kata dan diterjemahkan berdasarkan apa yang telah diberikan dan diterima secara resmi, yang dengan sendirinya sudah merupakan kebalikan binar, yaitu yin dan yang, yang juga berarti negatif positif, hidup mati. Berikutnya adalah dan berarti kematian, dan berarti termasyur terang putih luas. Sekarang, mengingat bahwa hitam dan kegelapan biasanya dikaitkan dengan kematian, dan kehidupan dipenuhi dengan warna-warna cerah, kedua kata ini masing-masing diterjemahkan sebagai kematian dan cerah. Akhirnya, kami memiliki dan. Namun, keduanya bukanlah kebalikan binar, berarti kosong, dan berarti kekosongan langit, tetapi hanya digunakan sebagai langit jika ditulis sebagai. Jadi, kedua sisi lawan binar berbicara tentang kekosongan, meskipun yang satu mengacu pada kehidupan, dan yang lainnya mengacu pada kematian. Itulah mengapa kita memiliki Indeat Void, dan Bright Young Emptiness. Indeat Aura, jika Anda ingat dari bab 499, berasal dari Indeat Void, maka namanya itu adalah jiwa yang rapuh, jiwa yang telah kehilangan kecerdasannya dan telah melayang di tanah selama bertahun-tahun, hilang. Dia melayang tanpa fokus apapun di matanya, dan tidak ada yang tahu kemana dia menuju. Tubuhnya tidak bisa dilihat dengan mata terbuka, dia hanya bisa dideteksi melalui Indera Dewa. Hanya dengan begitu wajah cantiknya akan terlihat dengan jelas. Hanya dengan begitu matanya yang bingung akan terlihat dengan jelas. Dia mengenakan gaun satin putih yang terbentuk dari jiwanya. Dia melayang, dengan banyak jiwa serupa lainnya di sisinya. Seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain dan hanya melayang-layang dalam kelompok. Dia awalnya tidak memiliki ingatan apapun dan sudah lupa bagaimana dia meninggal. Dia lupa bagaimana dia menjadi seperti ini, hanya mengingat samar-samar bahwa dia sepertinya mencari sesuatu. Namun dia tidak dapat mengingat dengan tepat apa yang dia cari. Saat dia bergerak, dia terus melayang, mencari sesuatu itu, berulang kali. Apakah dia mencari rumahnya? Apakah dia mencari kehangatan yang dia miliki ketika dia masih hidup? Apakah dia mencari di mana sektenya berada? Dia, adalah Celestial Maiden. Dengan statusnya, dia seharusnya pergi 15 tahun yang lalu selama perubahan besar. Dia adalah seorang imortal, ini bukan tempatnya. Dengan statusnya, dia seharusnya meninggalkan dunia 9 Yin bersama anggota sektenya. Namun dia masih muncul dalam pengertian ilahi Su Ming sebagai jelajah melayang. Su Ming berdiri di sana dan menatapnya, yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka tapi bisa dideteksi dengan jelas di antara lusinan penjelajah yang melayang. Dia melihat wajah pucatnya, jiwanya yang melayang, dan tatapan bingung di matanya. Pada saat itu, selama acara perjudian harta karun, ketika Tian Lan Meng menundukkan kepalanya, ketika Wan Kiyu mengalihkan pandangannya, ketika tidak ada yang berbicara untuknya, ini adalah satu-satunya orang yang mengkhawatirkannya. Su Ming benar-benar tidak memiliki banyak informasi tentang wanita ini. Dia hanya melihat wanita ini sekali selama perang antara Dukun dan Berserkers, dan dia mendengar dia memanggilnya takdir. Setelah itu, dari ingatan Hong Luo, dia tahu bahwa dia telah melakukan kontak singkat dengan wanita ini. Mereka tetap tanpa bentuk kontak apapun setelah itu, dan hanya bertemu lagi di dunia 9 Yin. Bahkan nama wanita itu tetap tidak dikenalnya. Dia hanya tahu bahwa ada orang yang memanggilnya, Celestial Maiden. Ini adalah judul yang sangat aneh. Apa artinya Celestial, itu? Apakah itu entah bagaimana terkait dengan takdir? Satu. Su Ming menatapnya dan terdiam. Ada jelajah drifting mengambang melewati Su Ming untuk tiba di hadapannya. Mereka sepertinya tidak dapat melihatnya dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Saat delapan drifting Roamers melewatinya, wanita berbaju satin putih itu mendekatinya. Dengan tatapan bingungnya, perlahan dia mendekati Su Ming. Pada saat dia akan melayang melewatinya, dia tiba-tiba membeku. Dia sepertinya memperhatikan sesuatu, karena dia berbalik untuk melihatnya. Namun dalam pandangannya, dia hanya melihat kekosongan, namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tempat itu sangat hangat, seolah-olah itu adalah tempat yang dia cari. Dia perlahan mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh kehangatan itu. Su Ming menatapnya dan membiarkannya meletakkan tangannya di tubuhnya dan menyentuh wajahnya. Dingin, itu adalah hal pertama yang Su Ming rasakan. Dia melihat jiwa wanita itu. Dia awalnya tidak memiliki emosi di wajahnya, tetapi bibirnya perlahan melengkung menjadi senyuman tipis. Senyuman itu sangat indah, dan ada semacam kepolosan yang terkandung di dalamnya, bersama dengan keterikatan yang tak dapat dijelaskan. Dia menyentuh wajah Su Ming dan mendekatinya perlahan sebelum perlahan-lahan meringkuk kepelukannya. Dia menutup matanya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tampak seolah-olah telah lama mencari dan akhirnya menemukan tempat yang bisa dia sebut rumah. Dia adalah seorang Celestial Maidan, dan kata Celestial dalam gelarnya berafiliasi dengan Destiny. Dia bisa saja pergi 15 tahun yang lalu, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk tinggal. Jika Destiny tidak ada di dunia luar, maka dia bukan lagi Celestial Maidan. Dia hanya bisa tinggal di sini. Di sinilah Destiny berada. Hanya ketika dia di sini, dia bisa menjadi Celestial Maidan milik Destiny. Ketika dia masih seorang gadis muda dengan kepribadian yang lemah, seluruh hidupnya telah diubah karena satu nama. Bahkan jika dia adalah salah satu dari banyak Celestial Maidan yang datang ke tempat ini, dia datang dari tanah para dewa karena dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, untuk melihat takdir dengan matanya sendiri. Itulah mengapa dia tidak mau pergi. Itulah mengapa setelah mencari selama beberapa tahun, dia berubah menjadi jelajah melayang di malam hujan. Namun meskipun dia telah berubah menjadi roh dan melupakan segalanya, bahkan kehilangan kecerdasannya, dia masih mencari. Dia tidak pernah berhenti mencari. Su Ming melihat jiwa wanita di depannya. Dalam keheningan, dia membiarkan dirinya merasakan keterikatannya padanya. Dia berdiri di sana, sehari berlalu, lalu malam tiba. Perasaan sentimental yang belum pernah dia miliki sebelumnya muncul samar dalam ingatannya. Dalam ingatan itu, dia melihat kegelapan tak berujung. Itu sangat dingin, sangat, sangat dingin. Kesepian dan rasa terasing menjadi hal yang konstan. Ini adalah beberapa saat setelah dia kehilangan suara adik perempuannya, meskipun dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak itu. Dia masih terus berbaring di sana. Dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar, tetapi dia sudah mati rasa terhadap semua itu, telah melupakan semua orang. Sampai sebuah suara mulai berbisik pelan di sampingnya, membawa sedikit kenaifan dan rasa takut. Kakak, halo, saya, nama keluarga saya Bai, artinya putih, dan nama saya yang diberikan adalah Ling Er, saya dari sekte naga tersembunyi. Kakak, apakah kamu takdir? Apa maksud Destiny? Mengapa mereka semua memanggilmu takdir? Kakak, aku rindu rumah. Saya tidak ingin berada di sini. Apakah kamu merindukan rumah? Di mana rumahmu? Biarkan aku memberitahu Anda. Rumahku sangat cantik. Aku juga punya adik laki-laki, tapi sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Kakak laki-laki, kakek mau berkata aku bisa menjadi gadis surgawi sekarang, sama seperti orang lain. Tapi saya tidak ingin seperti mereka. Saya ingin menjadi perawan surgawi pribadi Anda mulai sekarang, di manapun Anda berada, saya akan selalu berada di sisi Anda. Kakak, aku ingin melihatmu saat kau bangun. Aku akan pergi mencarimu, maukah kamu mengingatku? Kegelapan dalam ingatannya berangsur-angsur menghilang, dan apa yang terungkap di hadapan suming masih langit kacau di atasnya dan bumi yang bergetar di bawahnya milik dunia sembilan yin. Hari masih malam, dan dia masih bisa melihat pilar cahaya di kejauhan yang menghubungkan langit dan bumi. Suming menundukkan kepalanya dan menatap wanita di dadanya. Dia memejamkan mata seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Kebahagiaan terpancar dari senyum puasnya. Bai, Ling, Dua, Duka perlahan memenuhi mata suming. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi jawabannya masih agak kabur baginya. Setelah terdiam beberapa lama, dia melepaskan kesedihan, tetapi jiwa wanita itu terus melekat padanya. Bahkan jika dia tidak berhasil menangkapnya, dia tidak ingin melepaskannya. Suming memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, lalu pindah ke reruntuhan kota Saman dan menemukan jiwa Ahu. Dia melakukan hal yang sama pada Ahu. Kemudian, sendirian, dia berjalan menuju lembah Fatetkin dalam kegelapan. Saat pagi tiba, Suming kembali ke lembah Fatetkin. Saat dia berdiri di lembah dan melihat ratusan takdirkin di depannya, dia tiba-tiba tidak tahu apakah orang-orang ini masih hidup atau sudah mati. Dia duduk, melihat ke langit, dan merasa tersesat. Matahari terbit dan terbenam. Suatu hari berlalu, dan hari lainnya juga berlalu. Suming terus duduk di sana, tetapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Mungkin saya hanya akan mendapatkan semua penjelasan ketika saya akhirnya pergi. Saat tengah malam ketiga tiba, Suming membuka matanya. Roh dunia di dunia ini akan segera bangun. Tempat ini akan segera terbalik dalam beberapa hari ke depan. Saya masih memiliki satu tempat yang memenuhi saya dengan pertanyaan. Kemudian, sebelum saya pergi, saya harus pergi ke sana untuk mendapatkan jawaban saya, Gunung Li Abadi. Pandangan tajam dan fokus muncul di mata Suming. Dia memadamkan keterkejutan dan kebingungan yang muncul dalam dirinya ketika dia pergi ke Roh Sembilan Yin, berdiri, dan melihat kekejauhan di malam hari. Setelah beberapa lama, dia berubah menjadi busur panjang dan menghilang ke langit yang gelap. Dia menyebarkan akal ilahi dan menyerbu menuju wilayah kelelawar suci. Tempat ini akan menjadi perhentian terakhirnya di dunia Sembilan Yin. Dia akan mencari tahu mengapa ada pembakaran darah, mengapa seni api berserker dalam ingatannya ada di tempat ini, dan bagian mana dari ingatannya yang salah. Dia juga harus mencari tahu mengapa Gunung Li Abadi terdengar tidak asing baginya. Dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan dia pergi ke sana untuk membuktikannya. Suming telah menyebarkan akal ilahi keluar beberapa kali saat dia terus menyerang di langit, tetapi dia masih tidak bisa mendeteksi kehadiran Ji Yunhai. Boneka yang dibentuk dari mayat Ji Yunhai sepertinya telah menghilang, dan dia tidak dapat menemukannya. Ketika serpihan cahaya pertama tiba di Fajar, wilayah kelelawar suci muncul di hadapan Suming, dan dia masih tidak dapat menemukan riak aura milik Ji Yunhai. Tepat sebelum Suming adalah tanah yang dipenuhi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Semua jurang itu begitu dalam sehingga tampak tak berdasar. Gelombang udara yang membekukan menyebar dan memenuhi area tersebut. Ada satu tempat di tanah yang terletak di kejauhan. Semua jurang di tanah akan bertemu di sana. Tidak ada lubang di sana, juga tidak ada banyak jurang. Ada sebuah gunung di tempat itu. Itu adalah gunung hitam yang mengjulang ke awan, dan itu memancarkan gelombang udara yang menakutkan dan dingin. Gunung ini tidak ada 15 tahun yang lalu. Seolah-olah ia telah merangkak keluar dari bumi dan sekarang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Hampir pada saat Suming mendekati tempat itu, dia melihat banyak pasang mata yang menyendiri tiba-tiba muncul di dalam jurang yang tak terhitung banyaknya di tanah di sekitarnya. Mata itu bersinar dalam kegelapan, dan mereka semua menatapnya. Tidak hanya jurang yang dipenuhi dengan mata seperti ini, Suming juga melihat banyak dari tatapan ini berkumpul pada dirinya dari gunung yang mengjulang tinggi. Kesendirian, tanpa emosi, haus darah, dan jenis emosi lainnya terkandung dalam pasangan mata di tanah itu. Itu cukup untuk mengguncang hati semua orang yang melihat mereka. Namun, Suming tidak terpengaruh. Dia bergerak maju tanpa suara. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya, dan itu adalah gunung, gunung yang dikenal sebagai liabadi oleh para kelelawar suci ini. Saat Suming mendekat, jeritan tajam keluar dari tanah dan bergema di udara. Ini bukanlah suara satu kelelawar suci saja, tapi datang dari semua kelelawar suci di tempat ini yang berteriak bersama. Suara itu seperti gelombang suara yang mengandung kehadiran yang bisa mengguncang langit dan bumi. Pada saat gelombang melonjak ke udara, bahkan serpihan cahaya yang menerangi langit saat fajar tampaknya telah dipaksa pergi, tetapi gelombang suara tidak berhasil menyebabkan langkah kaki Suming berhenti bahkan untuk sesaat. Saat suara bergema di udara, kepakan sayap juga muncul. Tepat di depan mata Suming, sepasang mata dalam kegelapan itu menutupinya dengan cahaya bersinar di dalamnya, dan semuanya berubah menjadi sekret bats yang tak ada habisnya. Pada saat kelelawar suci ini menyerang Suming, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar perlahan dari puncak gunung. Kelelawar suci, Para pemujaku, Jangan membuat keributan, Ini tamuku. Aku sudah lama menunggunya, untuk waktu yang sangat lama. Saat suara itu bergema di udara, para kelelawar suci yang mengisi semua berhenti mengeluarkan suara. Sebaliknya, mereka kembali ke jurang, dan kilauan di mata mereka perlahan memudar juga, menyebabkan daratan kembali diselimuti kegelapan. Catatan Penerjemah 1. Ketika saya memberinya nama Celestial Maidan, saya memikirkan konstelasi, dan karena konstelasi juga terkait dengan takdir, saya memutuskan untuk tetap menggunakan istilah ini daripada mengubah semuanya menjadi Destiny Maidan. Karakter pertama antara Celestial Maidan dan Destiny sama, itulah mengapa Suming bertanya-tanya tentang itu. Tetapi jika saya menempatkan Destiny Maidan, saya tidak bisa lolos dengan permainan kata-kata. Juga, takdir hanya bisa terjadi ketika aku bergabung bersama. 2. Karakter yang sama persis dengan nama Bailing pertama yang pertama kali diperkenalkan kepada kita. Suming terus berjalan ke depan. Heplen bergerak melewati jurang di tanah dan menuju ke inti wilayah milik kelelawar suci, puncak gunung. Di sana, dia melihat sebuah monumen batu. Tugu batu itu berdiri tinggi dan tegak. Dari kejauhan terlihat seperti puncak gunung. Ada banyak kata yang terukir di monumen itu, dan di kakinya ada seorang lelaki tua, duduk di sana dengan kaki bersilang. Pakaian orang tua itu compang kemping dan lusuh. Rambutnya berantakan dan tumpah ke seluruh bahunya. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, karena dia menundukkan kepalanya seolah sedang bermeditasi. Jutaan tahun yang lalu, Dewa Berserkers, Laisan Siu telah mengembangkan tanah para berserkers dan menciptakan metode kultivasi dan keterampilannya sendiri untuk diberikan kepada dunia. Dan dengan demikian telah membawa para berserker menuju kebesaran, sehingga membangun Great Yudinasti, dan telah membuat semua ras dan suku sujud menyembahnya. Semua pemimpin ras dan suku ini harus diakui oleh Dewa Berserker sebelum mereka bisa mengambil posisi mereka. Kemudian, untuk mencari garis waktu pesawatnya sendiri, dia meninggalkan dunia kita, meninggalkan warisannya di antara kita. Ada seorang pria yang membuat nama untuk dirinya sendiri. Nama keluarganya adalah Chi San, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Po. Dia memperoleh pencerahan dari keinginan Dewa Berserker di Dinasti Yu Agung dan telah menerima setengah dari warisan, namun tidak yang lain, dia dikenal sebagai Dewa Berserker S. Kedua, Chi San Po. Para Dewa dan Dewa jahat menemukan bahwa mereka tidak dapat menerima ini, dan bencana besar menimpa kami lagi. Kehendak Morning Dao sendiri bergabung, menyebabkan tanah kami tercabik-cabik. Chi San Po tercabik-cabik dan dikuburkan di lima benua. Suara kuno bergema di seluruh gunung. Su Ming berdiri di depan lelaki tua itu, yang masih menundukkan kepalanya, dan mendengarkan suaranya yang lambat. Saat lelaki tua itu berbicara, kata-kata di monumen batu di belakangnya mulai menghilang perlahan. Kata-kata itu tampak jelas pada pandangan pertama, tetapi ketika Su Ming melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kata-kata itu sebenarnya tidak jelas, dan dia tidak tahu apa yang tertulis di sana. Pada saat itu, dia sudah yakin bahwa keputusannya untuk datang ke Gunung Li Abadi sudah benar. Dia masih ingat bahwa dia pernah mendengar kata Eternal dari mayat berserker di tubuh lilin naga. Itu mungkin hanya berhasil mengucapkan satu kata, tetapi ketika Su Ming mendengar tentang Gunung Li Abadi, dia mulai curiga. Sepuluh ribu tahun kemudian, saya lahir di Wastelens Timur. Tuas menulis dalam takdirku bahwa aku bisa menerima kehendak dewa berserk, dan setelah banyak cobaan dan kesulitan, aku tiba di kritiu. Aku melihatnya, mendengar suaranya, merasakan keinginannya, tapi, aku tidak menerima setengah dari warisan kedua dewa berserkers. Aku mungkin menyebut diriku sebagai dewa berserker ketiga, tapi aku tahu bahwa aku kekurangan apa yang diperlukan untuk menjadi dewa, aku mencari tanda-tanda leluhurku dan mati di dunia sembilan yin. Saya pikir saya bisa bangun pada hari ini, tapi sayangnya, saya tidak bisa, suara kuno itu perlahan menghilang. Pada saat itu, lelaki tua yang duduk di bawah monumen batu itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya sangat rata-rata. Namun, tanda-tanda waktu dan penampilan lamanya memberi kesan kepada orang lain bahwa waktu mengalir dari dirinya, dan bahwa ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Aku tahu bahwa aku akan bisa melihatmu. Orang tua itu memandang Su Ming dan berbicara dengan tenang. Su Ming menatap pria tua di depannya. Dia tidak berbicara. Ini hanyalah masalah apakah Anda akan ditangkap di sini atau apakah Anda akan datang sendiri. Jika tidak benar kau dibawa kembali ke sini sebagai tawanan, maka kau tidak layak menerima metode kultivasi orang-orangku, berserkers, karena kau tidak memiliki kekuatan untuk membuat patung dewa berserkers. Lebih baik bagimu untuk tinggal di sini dan menjadi jiwa berserker, lalu tenggelam dan kehilangan dirimu selamanya. Jika tidak benar bahwa kamu bisa datang sendiri, maka kamu akan menerima warisan milikku, kata lelaki tua itu perlahan, dan tanda berserker secara bertahap muncul di wajahnya. Mark itu berada di tengah alisnya, dan itu tampak seperti bulan yang terbakar. Setelah kemauanku hancur, kembalikan jiwaku ke Gritiu. Ketika jiwaku kembali ke rumah, aku akan menjadi katalisator bagi mereka yang berada di alam jiwa berserker untuk menerobos dan mencapai alam baru. Setelah berserker Sol Rilem, darah kita berubah menjadi layu. Kultivasi darah, tulang, dan jiwa kita telah selesai, dan segala sesuatu mulai dari bagian terluar tubuh kita hingga jiwa kita yang paling dalam adalah sempurna. Dari sini, kita tidak akan melatih tubuh kita lagi, tetapi matriks hidup kita. Kita harus mematahkan matriks hidup kita dan melangkah di jalan untuk menemukan apa yang kurang dalam hidup kita. Ini disebut Life Privation. Kita harus belajar dari apa yang kurang dalam diri kita sendiri seperti kita mengetahui penyesalan dunia dan seperti kita memahami perubahan di dunia. Ini istana kehidupan. Saat kita memiliki Life Palace di tangan kita, maka kita akan menerima kemuliaan tanpa akhir. Kami akan dapat menggunakan kekuatan dunia alam, dan ini disebut dunia kehidupan. Matriks kehidupan, kehidupan pribadi, istana kehidupan, dunia kehidupan, satu ini semua adalah setelah alam jiwa berserker, dan itu adalah jalur kultivasi kehidupan yang menjadi milik kami para berserker. Jika kita melangkah ke jalan ini, orang tua itu memandang suming. Kata-katanya menyebar dan suaranya bergema di udara. Namun, suming hanya terus berdiri di sana, hanya mendengarkan dan tidak berbicara. Saya kekurangan api dalam hidup saya, karena itu saya menyerap semua jenis api di jalur kultivasi kehidupan saya. Namun, pada akhirnya, yang membuat saya terkejut, saya menemukan bahwa api yang saya kurang bukanlah dari sifat yang, tetapi api yang memiliki sifat yin yang ekstrim. Api ini hanya ada di bulan, oleh karena itu aku menyembah bulan dan menyebut diriku berserker yang berjalan di jalur budidaya api. Namun sayang, saya tidak dapat memahami api bulan, dan saya juga tidak dapat merasakan nyala api yang menghasilkan kecerahan. Kehendak saya dipecah menjadi dua, yin dan yang. Salah satunya adalah fire berserker, dan yang lainnya adalah god of berserkers, sama seperti langit siang dan malam. Yang tersisa hanyalah kesedihan saya, dan saya bertanya pada langit biru mengapa ia menangis. Aku menerima tak terhitung banyaknya kebetulan dalam hidupku, tapi pada akhirnya, aku mati di Enchanted Vessel milik Sekret Yin. Saya telah sedih, saya telah berduka, saya telah merasakan kepahitan, saya telah dikuasai oleh keserakahan. Orang tua itu bergumam saat dia melihat suming, dan kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sebagian besar kata-kata di monumen batu di belakangnya telah menghilang, dan segera, tidak akan ada kata yang tersisa. Aku adalah dewa berserkers ketiga, Li San Huo. Sebelum kematianku, aku melihat ke langit, dan mataku tetap menatapnya bahkan saat aku memejamkan mata. Jika kamu adalah salah satu keturunan rasku, maka jangan lupa jalanku, monumen batu di belakang tubuhku adalah warisan dari dewa berserkers yang pertama, namun, berakhir pada yang ketiga. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, baris terakhir kata-kata di monumen batu di belakangnya berubah menjadi tidak jelas dan akhirnya menghilang. Saat itu, seluruh tugu batu kosong. Saat kata-kata di monumen batu itu benar-benar lenyap, wajah lelaki tua yang telah melihat suming sambil bergumam mulai membusuk, dan secara bertahap, dia hancur di depan mata suming. Angin sepoi-sepoi menyapu saat itu dan menerbangkan abu lelaki tua itu. Itu membawa mereka dan melayang ke kejauhan. Satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan oleh hembusan angin itu adalah tiga mutiara bundar yang tersisa di tanah tempat lelaki tua itu duduk. Ketiga mutiara ini gelap, tetapi ada misteri yang tak dapat dijelaskan tentang mereka. Mereka tampak seolah-olah bisa melahap cahaya, dan sangat mencolok. Orang tua itu sudah lama meninggal. Yang tersisa dari dirinya mungkin gumpalan jiwanya atau sedikit dari keinginannya. Itu bahkan mungkin eksistensi lain, tetapi tidak peduli apa, fakta bahwa dia telah mati sejak lama tetap ada. Itulah mengapa suming tidak berbicara. Dia sudah bisa melihat sejak lama bahwa bayangannya tidak ada di murid lelaki tua itu, bahkan jika dia sedang menatapnya. Tepat pada saat itu, dia mengerti. Apa yang dilihat lelaki tua itu adalah sesuatu yang tertinggal sejak jumlah yang tidak diketahui bertahun-tahun yang lalu, bukan suming sendiri. Suming tidak memahami keseluruhan konsep mendapatkan kesadaran ini. Namun, begitu dia berdiri di gunung dan melihat lelaki tua itu, dia hanya bisa melihat tiga mutiara yang tertinggal di tanah. Orang tua itu hanyalah ilusi. Dia adalah entitas semi-transparan yang mengambang di atas tiga mutiara, seolah-olah dia hanyalah bayangan ilusi yang bertahan sepanjang waktu. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah mengucapkan kata-kata itu dan mewariskan warisan dewa berserk. Pada saat yang sama lelaki tua itu menghilang dan kata-kata di monumen batu menghilang, para kelelawar suci di banyak jurang di tanah di kaki gunung mulai bergidik. Secara bertahap, tubuh mereka mulai merosot. Mereka mulai menyusut, dan bentuk manusia mereka akhirnya berubah menjadi kelelawar. Mereka terbang di langit dalam lingkaran, dan tampaknya mereka telah menutupi seluruh langit. Mereka menjerit, dan setelah beberapa lama, mereka perlahan kembali ke jurang di tanah dalam kerumunan besar, menghilang tanpa jejak. Saat mereka pergi, gunung tempat suming mulai bergetar dan mulai tenggelam perlahan. Dari kelihatannya, itu ingin kembali ke kedalaman tanah, kekeadaan sebelum itu naik bertahun-tahun yang lalu. Suming berdiri di atas gunung, mengalami gunung yang tenggelam. Dia menutup matanya. Dia mungkin tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan meskipun telah datang ke sini, tetapi di suatu tempat di kedalaman pikirannya, dia merasa seolah-olah dia masih memperoleh suatu bentuk jawaban. Setelah alam jiwa berserker adalah matriks kehidupan, privat kehidupan, istana kehidupan, dan dunia kehidupan. Ini dikenal sebagai jalur kultivasi kehidupan. Suming mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangannya, menyapu tiga mutiara di tanah dan monumen batu itu. Begitu dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, dia membuka matanya dan melirik ke tempat lelaki tua itu menghilang, lalu berbalik dan berjalan menuju langit. Setelah dia pergi, gunung itu tenggelam sambil bergemuruh, akhirnya menghilang dari daratan. Jurang di tanah menutup sekali lagi, dan secara bertahap, tidak ada satupun retakan yang dapat ditemukan di tanah. Suming berdiri di udara dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. Dia hanya tersentak dari linglung setelah beberapa saat. Dia telah melihat kata-kata dan ilusi yang ditinggalkan oleh Dewa Berserker seketiga sebelum dia mati. Mungkin Berserker di tubuh Lilin Naga juga pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, tapi kenapa dia muncul di tubuh Lilin Naga? Kenapa dia tidak mengambil tiga mutiara milik Dewa Berserker seketiga? Ini adalah misteri, dan Suming tidak bisa menemukan jawabannya. Warisan Dewa Berserker yang pertama akan berakhir pada yang ketiga, ini mungkin alasan mengapa kata-kata di monumen batu itu menghilang. Jadi dia hanya akan meneruskan warisannya kepada yang ketiga. Suming berbalik dan menuju ke arah lembah Fatetkin. Saat dia berjalan di udara, beban yang dia rasakan di hatinya bisa dilihat dari langkah kakinya. Ini akan berakhir pada yang ketiga, Gumam Suming. Dia sudah bisa membayangkan sosok besar dan tinggi membawa orang-orang di bawah komandonya untuk bergerak menuju langit saat dia berdiri di udara di atas dinasti Yu Agung, sebelum tanah Berserker terbelah menjadi lima benua. Sebelum dia pergi, dia menoleh ke belakang dan melirik ke tanah. Ini akan berakhir di urutan ketiga. Ketika Lai San Siu memperoleh kekuatan Dewa Berserker pertama, apa yang disebut dinasti Yu Agung dan rakyatnya tidak lagi penting. Dia membawa Berserker menuju kemuliaan, meninggalkan lagu Dewa Berserker untuk keturunannya sebagai lagu pujian, tapi mustahil baginya untuk melindungi Berserker selamanya. Meninggalkan warisannya hingga Dewa Berserker ketiga sudah menunjukkan kengganan terakhirnya untuk berpisah dengan kami. Jika ada seseorang yang bisa melampauinya di antara dua Dewa Berserker berikutnya, maka warisannya akan berlanjut, tapi jika tidak ada yang bisa melampauinya, maka Berserker tidak lagi menjadi perhatiannya. Kejelasan secara bertahap muncul di mata Su Ming saat dia menyadari tiba-tiba, Dewa Berserkers pertama mungkin tidak akan pernah kembali ke Berserkers. Su Ming menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam kegelapan. Tepat pada saat itu, tanah pagi selatan yang terletak di luar dunia sembilan yin sedang mengalami bencana besar yang dapat membuat langit khawatir. Bencana ini tidak dapat disembunyikan, dan selama bertahun-tahun, semua penggarap di seluruh benua telah mempelajarinya. Bencana di Tanah Timur Bencana ini seharusnya menimpa kepala mereka beberapa tahun yang lalu, tetapi Dukun dan Berserker telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorongnya kembali. Namun sekarang, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat menghentikan kedatangan bencana ini. Para pelaut mengamuk di sebelah timur South Morning dan gelombang besar melonjak ke langit. Sejumlah besar air laut telah menenggelamkan sebagian kecil tanah para Dukun. Banyak gunung telah tenggelam ke laut saat air laut yang melonjak ke langit datang ke atas mereka. Banyak nyawa kehilangan segalanya dalam bencana ini. Banyak binatang buas di air laut dan raksasa yang setengah kepalanya terbuka di atas laut berjalan ke tanah milik Dukun saat air laut membanjiri tempat itu. Mereka mulai bergerak maju. Air laut menderu tanpa henti. Jika ada orang yang berdiri di tepi benua, tepat di belakang tanah para Dukun yang telah tenggelam, dan melihat ke depan, mereka akan dapat melihat bahwa ada bayangan hitam raksasa tidak terlalu jauh. Bayangan itu tampak begitu besar sehingga sepertinya tidak ada ujungnya, dan itu adalah benua raksasa, benua yang dikenal sebagai Wastelens Timur. Akhirnya di sini, apa yang ditunggu South Morning adalah nasib yang jauh lebih buruk daripada air laut yang menyebar ke daratan, dan pada kenyataannya, nasib tanah mereka terendam air laut bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ini, malah petaka mereka yang sebenarnya, bentrokan dua benua. Salah satu dari keduanya pasti akan hancur dan hancur. Catatan Penerjemah 1. Matrix Kehidupan Ming 4GG secara resmi diterjemahkan sebagai bagan kelahiran horoskop natal. Ini pada dasarnya berarti penyelarasan bintang selama kelahiran Anda, yang akan memengaruhi masa depan Anda. Ada pepatah mengatakan bahwa hal kecil apapun yang Anda lakukan dapat mengubah masa depan Anda juga, jadi takdir Anda tidak ditentukan. Sekarang, saya memilih untuk menerjemahkannya sebagai Matrix Hidup karena saya pikir bagan kelahiran, horoskop kelahiran memberi perasaan bahwa itu hanya memengaruhi Anda ketika Anda lahir, yang benar-benar tidak terdengar begitu berdampak bagi saya, itulah mengapa saya memilih kehidupan. Alasan mengapa saya memilih Matrix adalah karena itu memberikan perasaan bahwa sementara sesuatu telah mengambil bentuk takdir dan hidup Anda yang telah ditentukan, dalam hal ini itu masih dapat dikembangkan, diubah. Bagan dan horoskop terdengar seolah-olah dibuat di atas batu, yang sebenarnya tidak cocok untuk novel ini. Life Privation Ming 4K4 istilah dalam Feng Shui. Biasanya para ahli Feng Shui itu berkata, Oh, elemen air, tanah, angin, api, logam hilang dari hidupmu dan itu akan mempengaruhi kamu yada-yada-yada. Kamu harus melakukan ini, dan ini, dan ini untuk menyeimbangkan hidupmu dan kemudian Anda akan sesuatu, dan kemudian mereka menjual batu permata untuk Anda pakai sehingga Anda akan mengimbangi elemen yang Anda lewatkan dalam hidup Anda. Istana Kehidupan Ming 4Gong 1 Istilah yang khusus digunakan dalam gaya meramal di kalangan Hans disebut Astrologi Bintang Ungu, Si Wei Dosu. Terjemahan resmi untuk istilah ini adalah Istana Diri, Istana Ming. Ada total 12 istana. Dinamakan Self Palace karena Istana Bintang ini mengatur kemampuan, bakat, cara Anda berperilaku, kemauan, emosi Anda. Pada dasarnya, itu adalah diri Anda. Tapi di sini, berserkers tidak hanya melihat diri mereka sendiri. Mereka memahami cara kerja seluruh dunia dan diri mereka sendiri, karenanya Life Palace. Dunia Kehidupan, Ming 4GE4. Ini dibuat-buat, tapi karena ini menyangkut dunia pesawat, secara alami menjadi dunia kehidupan bagi saya. Setelah kelelawar suci menghilang, dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya, Su Ming kembali ke lembah takdirkin, membawa bersamanya tiga mutiara yang diubah dari dewa berserker ketiga. Musim hujan masih belum usai. Hujan di dunia ini seperti tirai manik-manik yang terus turun tanpa henti, menyebabkan sebagian besar orang yang tinggal di lembah bermeditasi dengan tenang di pintu masuk ke gua tempat tinggal mereka sambil melihat keluar. Dengan hujan yang turun menimpanya, Su Ming kembali ke gua tempat tinggalnya sendiri di lembah. Begitu dia duduk di dalam, dia menutup matanya, dan hal-hal yang terjadi ketika dia berada di tanah kelelawar suci muncul di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan membalikkan tangan kanannya. Tiga mutiara bersinar dengan cahaya gelap di telapak tangannya dan menyerap cahaya di sekitar area tersebut. Ketiga mutiara ini seharusnya menjadi jiwa yang disebutkan oleh dewa berserkers ketiga. Dia juga memintaku untuk mengembalikan ini ke Yu Agung. Tapi, apakah Great Yu Dinasti masih ada? Dalam diam, Su Ming mengepalkan tinjunya. Begitu dia menyingkirkan tiga mutiara, dia teringat pada monumen batu yang sekarang tidak lagi berisi kata-kata. Warisan dewa berserkers yang pertama akan berakhir pada yang ketiga, Lai San Siu, sungguh pria yang tak henti-hentinya, Gumam Su Ming. Dia agak bisa merasakan bagaimana perasaan dewa berserkers yang pertama ketika dia pergi bertahun-tahun yang lalu. Jika itu masalahnya, maka mustahil bagi dewa berserkers keempat untuk muncul. Kita telah kehilangan warisan dewa berserkers, sekarang bergantung pada kita berserkers tentang bagaimana kita akan melanjutkan masa depan kita, Su Ming menunduk dan mengingat helai rambut di jarinya. Kilau tiba-tiba muncul di matanya. Apakah Lai San Siu benar-benar telah mencuci tangannya dengan bersih dari kami para berserkers dan memutuskan semua hubungan darah dengan kami? Jika itu masalahnya, lalu bagaimana saya bisa menjelaskan keberadaan sehelai rambut itu? Selain itu, dengan seberapa kuat Lai San Siu di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak dapat meramalkan krisis yang akan menimpa kita para berserkers setelah dia pergi? Jika itu masalahnya, bahkan jika warisan yang dia tinggalkan untuk kita akan berakhir pada dewa berserkers ketiga, tidak mungkin aku percaya bahwa dia tidak meninggalkan apapun untuk kita. Dia pasti memiliki kepercayaan diri yang luar biasa sebelum dia pergi dengan santai. Juga, kerangka tua dari Spirit of Nine Yin pernah berkata bahwa aku adalah orang keempat yang berhasil melewati delapan istana dan berdiri di hadapannya. Yang pertama pasti dewa berserkers pertama, Lai San Siu. Mungkin yang ketiga adalah dewa berserkers ketiga. Lalu siapa? Yang kedua. Su Ming mengerutkan kening dan membenamkan dirinya dalam pikirannya. Dewa berserkers ketiga tidak menyebutkan dewa berserkers kedua yang datang ke dunia Sembilan Yin dalam kata-kata yang dia tinggalkan. Jika itu masalahnya, siapakah orang kedua ini? Itu mungkin dewa berserkers kedua, tapi mungkin, juga tidak. Su Ming terdiam beberapa saat. Dia tidak memiliki banyak petunjuk tentang hal ini, dan sulit baginya untuk memahami kebenaran. Itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk memaksakan pertanyaannya dan berhenti memikirkan masalah ini untuk saat ini. Roh dunia yang disebutkan oleh Roh Sembilan Yin akan bangun paling cepat dalam setengah bulan, dan paling lambat dalam sebulan. Beberapa hari telah berlalu sekarang. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Saat Su Ming tetap duduk, dia menyebarkan akal ilahi. Ketika dia menutupi seluruh lembah dalam pengertiannya yang ilahi, dia menemukan Nan Gong Hen sedang bermeditasi, dan dia memberi tahu pria itu tentang dia yang ingin meninggalkan tempat ini. Nan Gong Hen membuka matanya dengan sigap saat ia berada di tengah-tengah meditasinya. Nafasnya langsung dipercepat, dan tanpa sedikitpun keraguan, dia segera keluar dari tempat tinggal guanya dan berlari menuju gua Su Ming. Setelah beberapa saat, Nan Gong Hen dapat ditemukan berdiri dengan hormat di samping Su Ming di kediaman guanya. Awasi bintang dan langit, perubahan besar akan datang. Ketika saat itu tiba, saya akan meninggalkan tempat ini, tetapi perjalanan saya mungkin penuh dengan bahaya. Saya bahkan mungkin tidak bisa kembali. Beri tahu semua takdir lainnya tentang ini, dan kemudian beri tahu aku apakah kamu akan tinggal atau pergi, kata Su Ming dengan lesu, menatap Nan Gong Hen. Nan Gong Hen terdiam beberapa saat, menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Su Ming membenamkan dirinya dalam pikirannya sedikit lebih lama sebelum dia juga berdiri dan meninggalkan guanya. Itu mengalir di luar, tetesan air hujan sebesar kacang jatuh di bebatuan gunung dengan suara gemerincing ringan. Namun, suara-suara itu sangat padat dan telah terhubung satu sama lain untuk membentuk gelombang suara, menyebabkan sulit untuk membedakan berapa banyak hujan yang turun dalam sekejap dari suara-suara yang bergemerincing itu. Su Ming berjalan melewati lembah di tengah hujan, lalu menyusuri ngarai. Dia bergerak menuju bagian lembah yang lebih dalam. Di sana ada altar yang terbuat dari tulang binatang, dan itu juga merupakan tempat yang melahirkan perantara roh di dunia sembilan yin. Karena mereka akan segera pergi, lalu sebelum Su Ming pergi, dia ingin pergi ke altar tulang binatang dan mengalami kemisteriusan tempat ini. Ketika Su Ming pindah ke area altar, hal pertama yang dia lihat adalah kuburan yang memenuhi seluruh tempat di bawah tabir hujan. Nama semua orang yang meninggal selama 15 tahun terakhir diukir di monumen batu ini. Saat Su Ming berjalan melewati kuburan ini, dia melihat kuburan Taimu. Dia berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa saat sebelum melanjutkan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, Su Ming mendengar suara lembut memanggilnya saat dia bergerak maju. Itu bukan satu suara yang memanggilnya, tapi seluruh kerumunan. Itu memberinya kesan bahwa ada banyak sekali orang yang memanggilnya. Hujan di sekitarnya semakin deras, menyebabkan pandangannya menjadi semakin kabur. Bahkan ada gumpalan kabut yang merembes keluar dari tanah dan melayang ke udara, memenuhi pandangannya. Su Ming terhenti. Tepat di hadapannya adalah altar raksasa. Itu mengjulang tinggi ke langit, dan karena pemandangan di sini tertutup, dia tidak bisa melihat puncak altar. Dia hanya bisa melihat tangga menuju ke sana. Tangga itu gelap dan mengeluarkan udara berlumuran darah, seolah sejumlah besar darah telah tumpah dan tenggelam ke dalam altar selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Saat mengering, darah menjadi satu dengan altar, menyebabkan semua hujan yang turun pada mereka juga berubah menjadi aliran air merah. Namun hujan tidak pernah bisa membersihkan noda darah. Su Ming melihat ke altar dan tangga. Setelah berpikir sejenak, dia melangkah ke tangga. Saat dia mengambil langkah pertama, raungan rendah yang bergema ke segala arah tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengaum, itu hanya suara, tapi itu memberikan perasaan bahwa itu bisa mengguncang langit dan bumi. Kedengarannya seperti guntur saat hujan turun. Itu juga menyebabkan gumpalan jiwa yang tidak jelas muncul seketika dari semua kuburan di tempat ini. Jiwa-jiwa ini semua melolong pada saat yang sama, dan lolongan mereka menyatu menjadi raungan itu. Tempat kelahiran spirit medium, kilatan melintas di mata Su Ming. Dia menginjak anak tangga kedua dan terus berjalan sampai dia berdiri di atas altar. Di sana, dia melihat kerangka besar yang tertusuk. Itu dipasang di lantai di bagian atas altar. Tidak ada lagi daging dan darah di kerangka itu. Hanya tulangnya yang tersisa, dan sepertinya kepalanya terangkat dengan mulutnya untuk berteriak ke langit. Murid Su Ming menyusut. Kerangka yang tertusuk di tanah membuatnya mengingat lelaki tua berjubah kuning yang telah berubah dari kerangka di istana ke-9 yang terletak di gunung milik Roh Sembilan Yin. Su Ming menganggap kerangka itu sedikit lebih lama, lalu mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ketika dia melihat ke atas, tiba-tiba menggigil di punggungnya, dan matanya berbinar dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di altar ini, dan ini juga pertama kalinya dia melihat kekejauhan dari tempat ini. Di bidang penglihatannya, dia melihat altar yang tak terhitung jumlahnya seperti yang dia berdiri di atas berbaris untuk membentuk naga panjang, dan naga ini terus membentang hingga jarak yang sangat jauh. Su Ming tidak tahu berapa banyak altar yang ada. Masing-masing dari mereka memiliki kerangka di atasnya, tetapi Su Ming tidak akan begitu terkejut jika itu yang terjadi. Selain kerangka di altar yang tak terhitung banyaknya, dia juga melihat seseorang berdiri di atas altar. Itu adalah orang berpakaian putih dengan rambutnya menari-nari di udara saat dia melihat kekejauhan. Dia adalah Su Ming. Setelah beberapa lama, Su Ming mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah jalan yang diambilnya ketika dia datang ke sini. Semuanya seperti biasa di sana. Dia bisa melihat kuburan di bawah tangga, bersama dengan ngarai di belakang kuburan dan lembah di belakangnya. Su Ming berbalik dan melihat kekejauhan di depan altar sekali lagi. Dia melihat banyak altar dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan jumlah dirinya yang tak terbatas. Dia mengerutkan kening. Dia percaya bahwa ini adalah efek ilusi. Dia berubah menjadi busur panjang dan menyerbu menuju altar terdekat di bidang penglihatannya. Namun, hampir seketika dia menggerakkan tubuhnya, sosok dirinya di altar yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya bergerak bersama dan pergi lebih jauh. Dalam sekejap itu, jumlah altar baru yang tak terhitung jumlahnya juga ditambahkan ke jumlah altar yang membentang tanpa henti. Ketika Su Ming berdiri di altar kedua, dia semakin mengerutkan kening. Dia mungkin sudah menduga bahwa ini adalah ilusi, tetapi dia bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana ilusi ini muncul. Seolah-olah jalan di depan tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa pindah ke bagian terdalam dari jalan ini. Apakah itu Rune? Su Ming mundur, berubah menjadi busur panjang dan kembali ke altar pertama. Ketika dia mundur kembali ke tangga, semuanya menghilang. Hujan terus mengguyur di sekelilingnya, dan pemandangan yang dianggap ilusi menghilang. Saat Su Ming tenggelam dalam pikirannya dengan cemberut di wajahnya, sebuah suara kuno tiba-tiba berbicara di sampingnya. Suara itu sangat lemah, dan muncul tanpa satu pun tanda. Masih ada 10 hari, Su Ming berbalik, dan di belakangnya ada sosok yang muncul di beberapa titik waktu yang tidak diketahui. Sosok itu adalah roh sembilan yin tua berjubah kuning. Namun, tubuhnya hanyalah ilusi. Dia bisa dilihat, dan dia tidak terlihat nyata. 10 hari kemudian, roh dunia akan bangkit dari tidurnya. Anda kemudian dapat membawa anggota suku Anda dan meninggalkan tempat ini. Aku juga akan kembali ke rumah menggunakan jalur yang kita ambil di masa lalu setelah aku mengaktifkan kapal ajaib. Orang tua itu tersenyum dan menatap Su Ming. Altar apa ini? Su Ming tiba-tiba bertanya. Ini adalah Rune relokasi dalam Enchanted Vessel. Ini adalah item unik dari dunia yin suci sejati. Di sana, kami menyebutnya, Cermin. Orang tua itu menjawab perlahan, melihat ke Rune. Tidakkah menurutmu ini terlihat seperti dunia yang kita lihat ketika kita melihat ke Cermin? Kita melihat diri kita yang tak terhitung banyaknya, jumlah pemandangan yang sama tak terbatas. Jika Anda pindah, itu juga akan bergerak. Jika Anda tidak bergerak, maka itu akan tetap diam. Suara lelaki tua itu memenuhi area itu dan melayang-layang tanpa arah. Karena ini adalah Rune relokasi, lalu kemana relokasi? Su Ming mengerutkan kening. Dunia dalam Cermin. Ada dua sisi di alam semesta dan langit. Syair ini adalah garis di antara mereka. Tapi sayang, karena masih belum lengkap, ini sebanyak yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kekuatan dunia yin suci sejati. Kita tidak bisa membuatnya utuh sepenuhnya. Orang tua itu memandang Su Ming dan bertanya dengan lembut, apakah Anda ingin melihat dunia di Cermin? Bagaimana saya melakukannya? Percikan muncul di mata Su Ming. Selama kamu bisa melampaui perubahan dalam Rune yang muncul saat kamu bergerak dan kamu membuatnya bertahan hingga saat itu sulit bahkan untuk semua salinan dirimu di Cermin untuk menirumu, maka kamu akan bisa melihat dunia di Cermin. Ini adalah aturan tersembunyi di dunia. Kami dari dunia yin suci menyebutnya sebagai aturan manusia dun satu. Di dunia yin suci, ada cukup banyak pejuang yang kuat yang percaya bahwa jika kami berhasil memeriksa aturan ini sepenuhnya, maka kami akan membuka jalan menuju Dao Agong, kata lelaki tua itu dengan nada sentimental, lalu melirik Su Ming. Tubuhnya mulai memudar secara bertahap sampai dia benar-benar menghilang pada akhirnya. Rune ini tidak berbahaya, tapi kamu tidak bisa mundur. Saat Anda mundur, Anda harus memulai dari awal lagi. Saya sudah mengaktifkan Rune untuk Anda. Anda adalah orang pertama yang memiliki kesempatan untuk melewati Rune ini dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah hadiah persahabatan dari kami, Spirit of Nine Yin untuk Anda. Catatan penerjemah Men Dun, Ren Ren Dun 4 sebenarnya adalah bagian dari 9 Duns di Ki Men Dun Jia, Metode Ramalan Cina. Men Dun adalah terjemahan resminya, selain dari Ren Dun, adalah manusia, manusia orang, dan sebenarnya berarti melarikan diri, tetapi dalam hal ini adalah kata khusus untuk metode ramalan ini, dan itu memiliki arti yang sama sekali berbeda dari arti kata yang biasa, jadi Dun harus digunakan. Ini pada dasarnya berarti menempatkan Anda pada posisi yang benar sehingga Anda dapat memaksimalkan bakat Anda. 500. 500. berarti menempatkan Anda. Terima kasih. Terima kasih.